Apa, Anda ingin menggunakan pil dewa terpenting untuk percobaan? Apakah sudah gila atau apa satu pil dewa terpenting bernilai 10 ribu poin prestasi? Tak satu pun dari kita memiliki cukup untuk membeli bahkan satu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan menggunakan pil seperti itu kecuali saya benar-benar yakin itu akan berhasil. Anda tahu, ada banyak orang di dunia yang ingin membentuk kemahadewaan raja. Bahkan para pemimpin sekte junior dari sekte besar, yang sebenarnya memiliki sumber daya untuk menggunakan pil dewa terpenting. Bahkan versi berkualitas tinggi, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah berhasil. Saya sarankan untuk tidak membuang waktu Anda untuk itu. Itu tidak akan berhasil. Yang kita tahu bahwa Bai Yin hanya mencoba memberinya nasihat yang bagus. Dan sebenarnya dia tidak tertarik pada konvergensi Paramon, melainkan memperkuat kekuatan dewanya. Dibandingkan dengan ahli dunia dewa yang benar-benar kaya dan kuat, Yang Ki dan Bai Yin adalah semut. Pasti ada pemimpin sekte junior dari sekte besar yang mampu mengemil pil dewa terpenting, namun tidak satu pun dari mereka yang pernah membentuk kemahadewaan raja. Singkatnya, tidak mungkin bagi dewa semu untuk menggunakan kekuatan luar untuk mendapatkan kehendak Paramon. Bai Yin dan orang-orang seperti dia berharap mereka bisa menemukan beberapa rahasia yang akan membawa kesuksesan. Tetapi bisakah mereka bersaing dalam sumber daya dengan para pemimpin sekte junior? Saya masih ingin mencobanya, kata Yang Ki sambil tersenyum. Apapun, jika Anda ingin membuang waktu menjadi gila, silakan. Tapi aku tidak datang. Saya lebih suka menikmati waktu saya dengan buku-buku saya. Carilah pencerahan dan tingkatkan kecocokan jiwa dan tubuh kedagingan saya. Selain itu, jika kamu menggunakan kekuatan luar, kamu harus berurusan dengan iblis ketergantungan dan iblis hati. Dia menggelengkan kepalanya. Pergi saja ke suaka misi. Saya yakin Anda dapat menemukan beberapa misi untuk mendapatkan poin prestasi yang baik. Tapi 10 ribu berapa lama waktu yang dibutuhkan semua untuk satu pil untuk melakukan percobaan apakah itu layak jika saya bertaruh. Saya akan mengatakan bahwa Anda perlu waktu antara 3 hingga 5 tahun untuk menabung sebanyak itu. Dan berapa tahun lagi yang tersisa untuk hidup. Tidak peduli seberapa kuat dewasemu, mereka memiliki umur panjang yang terbatas, mungkin paling lama beberapa ratus tahun. Misalnya, jika Bayin tidak mendapatkan Paramon akan dalam beberapa lusin tahun ke depan, dia akhirnya akan mencapai titik di mana dia tidak bisa berharap untuk berhasil. Pada saat itu, dia harus membentuk keilahiannya dan menjadi dewa, jangan sampai dia mati. Adapun Yangki, dia sebenarnya bisa hidup lebih lama sekarang karena dia telah mencapai kehendak Paramon. Di tanah yang tidak murni, para ahli yang mengerikan pada dasarnya tidak akan mati. Tapi di dunia dewa, dibutuhkan kemauan Paramon untuk mencapai hal yang sama. Lanjutkan, kata Bayin, melambaikan tangannya dengan acuh. Aku bisa menangani hal-hal di pavilion kitab suci sendiri. Saya hanya akan menunggu sampai Anda selesai membuang-buang waktu, atau mungkin merangkak kembali dengan memar dan berdarah. Saya suka Bayin ini, pikir Yangki, walaupun dia terlalu mandiri. Dia bisa menjadi teman, tapi dia tidak akan melakukannya dengan baik sebagai bawahan. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Yangki pergi dan menuju ke suaka misi. Itu adalah bangunan megah di sekte tempat misi dapat diperoleh. Murid dan tetua sama-sama akan mengambil misi di sana, lalu kembali lagi nanti untuk menyerahkan poin prestasi, yang bisa mereka tukarkan dengan harta magis. Kerajaan dewa itu sangat besar sehingga sepertinya hampir tak ada habisnya. Untungnya, Great Classic of God Ordemain berisi sebuah peta. Selanjutnya, dia sekarang telah menjadi murid selama lebih dari setahun, jadi dia jauh lebih akrab dengan tempat itu daripada dulu. Dia terbang selama sekitar satu jam sampai dia menemukan pesawat yang luas, yang di atasnya terdapat sejumlah kuil dan aula dengan berbagai ukuran. Itu tampak hampir seperti kota kekaisaran dari tanah yang tidak murni, dengan banyak murid pergi ke sana kemari. Ini adalah suaka misi. Beberapa murid dikumpulkan dalam kelompok 4 atau 5, sementara yang lain membentuk tim dalam ratusan. Beberapa misi sangat sulit sehingga satu orang tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Sebaliknya, tim besar diperlukan. Faktanya, itulah salah satu cara berbagai aula dan faksi di sekte dibentuk. Sebuah contoh yang baik adalah masyarakat Salju Elder Sister Sue, yang memiliki banyak murid sebagai anggota, termasuk dewa. Secara umum, dewa semu di rumah penahbisan dewa adalah murid resmi. Dewa biasa disebut murid elit, dengan yang berpangkat lebih tinggi disebut anak suci. Di atas mereka adalah anak-anak dari kekacauan purba. Itu adalah sistem peringkat untuk murid-murid di rumah penahbisan dewa. Hanya ada empat peringkat, dan perbedaan di antara mereka sangat besar. Setelah tiba, Yang Ki mengabaikan semua orang yang keluar masuk, dan hanya pergi untuk mendapatkan misi. Di dalam, ada murid yang tugasnya menggambarkan berbagai misi yang tersedia. Yang Ki tahu aturannya. Dia menyelipkan beberapa uang kertas ke tangan para murid, yang tersenyum lebar sebagai tanggapan. Salah satu dari mereka berkata, Saudara muda, apakah Anda dari pavilion kitab suci tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Di masa depan, saya harap Anda bisa menjaga saya ketika saya pergi ke sana. Plakat giyok ini berisi semua misi yang kita miliki saat ini. Kirim kehendak ilahi Anda ke dalam dan pilih satu. Yang Ki melakukan hal itu, dan dengan cepat memiliki informasi yang mengalir di benaknya. Misi dipecah menjadi berbagai kategori, termasuk pembunuhan, panen tanaman, pengumpulan informasi, akuisisi seni energi kelas dewa, pemusnahan demon fog, eksekusi musuh penahbisan rumah dewa, eksekusi iblis, meramu pil obat, dan sebagainya. Misi seperti apa yang kamu cari? Saudara muda salah satu murid bertanya. Dia tahu bahwa, mengingat berapa banyak misi yang ada, mungkin sulit untuk memilih. Mengingat tingkat basis kultifasi Anda, Anda mungkin harus tetap menggunakan salah satu yang lebih sederhana. Saat ini, Yang Ki hanya mengungkapkan apa yang bisa digambarkan sebagai basis kultifasi rata-rata. Ah, aku akan baik-baik saja. Hei, apa ini-ini terlihat seperti misi yang bagus. Yang Ki mengetuk satu misi tertentu, di mana detail muncul di depannya Masuki Rerun Mahadewa Kuil Dewa Raja Pil Kuno. Cari pil obat yang hilang. Pil Paramon akan mendapatkan hadiah 10 ribu poin prestasi. Pil tanpa batas akan menghasilkan 100 juta poin prestasi. Itu termasuk peta Kererun Mahadewa yang disebutkan dalam deskripsi misi. Aku akan mengambil yang ini, kata Yang Ki sambil menunjuk. Apa, seru para murid, menatap Yang Ki dengan tidak percaya. Itu bukan misi untuk murid biasa Anda harus menjadi murid elit minimal. Kererun Mahadewa Kuil Dewa Raja Pil sangat berbahaya. Meskipun ada pil obat yang dapat ditemukan, ada juga obat-obatan beracun yang sangat berbahaya. Bahkan ada anak suci yang pernah masuk ke sana sekali, dan meskipun dia mendapatkan beberapa pil yang dia tukarkan dengan beberapa harta magis, ternyata dia terinfeksi racun bernama bubuk keputusasaan tiga kehidupan. Dia berubah menjadi orang gila dan mulai membunuh orang kiri dan kanan. Dia akhirnya dikurung di penjara, dan belum melihat cahaya hari sejak itu. Saya masih ingin mencobanya, kata Yang Ki sambil terus mempelajari detail misi. Dewa Raja Pil kuno adalah dewa tertinggi yang unggul dalam meramu pil. Dia menciptakan kerajaan dewanya sendiri, dan bahkan membuat pil yang mengandung kekuatan dewa yang cukup kuat untuk mendukung seluruh dunia. Kemudian, Dewa Raja Pil terbunuh selama pemberontakan 72 raja, dan kerajaan dewanya dihancurkan. Namun, saat kematiannya terjadi bentrokan dengan salah satu dari 72 raja, yaitu Raja Hypertoksin. King Hypertoksin menginfeksi kerajaan dewanya dengan racun yang tersisa hingga hari ini. Dengan kata lain, bahkan dewa pun bisa dibunuh di sana. Konon, selama bertahun-tahun, banyak orang telah menjelajahi daerah tersebut dan menemukan barang-barang berharga di dalamnya. Beberapa cukup beruntung untuk menemukan pil dewa, meskipun sebagian besar datang dengan tangan kosong, dan yang lain bahkan terbunuh oleh racun yang mereka temui. Yang paling penting adalah bahwa di kedalaman rerun Mahadewa ada ahli yang ditransmutasikan dari pil obat, dan akan menyerang orang luar manapun. Misi ini memiliki tingkat kematian 90%. Kamu harus benar-benar memikirkan ini, saudara muda. Yang benar adalah bahwa ada banyak murid di rumah penahbisan dewa yang tidak memperhatikan fakta, percaya bahwa mereka tidak ada bandingannya di bawah langit. Mereka akan mengambil misi paling berbahaya dengan harapan mendapatkan nama untuk diri mereka sendiri, hanya untuk berakhir mati. Jelas, para murid yang bertanggung jawab atas misi berasungsi bahwa Yangki seperti mereka. Aku sudah memikirkannya, kata Yangki. Kalau begitu, aku akan mencatatnya. Murid itu menghela nafas, serahkan lima biaya gadnote, dan kamu bisa memulai misi. Yang ini tidak terlalu buruk, jika kamu gagal, kamu tidak akan dihukum. Ya, ya, kematian adalah hukuman terbesar, kata murid lain sambil menggelengkan kepalanya. Selain itu, jika kamu gagal dalam misi dan menyerahkannya kembali, kamu tidak dapat menerima misi lain. Menurut aturan sekte, Anda harus menyelesaikan misi sebelum Anda dapat memilih yang lain. Sistem ini dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kekacauan. Aku tahu itu, kata Yangki, mengambil pelakat misi. Yang benar adalah bahwa dia lebih tertarik untuk menjelajahi Rerun Mahadewa Dewa Raja Pil dengan harapan menemukan pil dewa terpenting untuk meningkatkan basis kultifasinya. Jika dia bisa membentuk kemahadewaan rajanya seperti itu, itu bisa menghemat tujuh atau delapan tahun. Dan jika dia bisa menemukan pil dewa yang tidak terbatas, itu akan lebih baik. Tentu saja, itu tidak mungkin. Pil dewa tak terbatas dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan sehingga mereka biasanya mengembangkan roh yang sekuat dewa sempurna. Dan itu membuat mereka hampir mustahil untuk dihadapi. Mengikuti petanya, dia menuju ke portal teleportasi yang menuju kererun Mahadewa Kuil Raja Pil. Beberapa murid telah berkumpul di sana, kebanyakan dari mereka adalah murid elit. Ketika mereka melihat Yang Ki, salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Yah, jika itu bukan bocah Yang Ki. Saya tidak percaya Anda belum menjadi dewa. Anda masih hanya seorang murid resmi. Sungguh kekecewaan besar. Itu tidak lain adalah kakak Yue, Yue Tianlin. Yue Tianlin masih ada, meskipun telah ditempatkan di tempatnya lebih dari satu kali oleh Yang Ki, dia tidak pernah belajar dari pelajarannya. Tapi ada satu perbedaan besar kali ini dari jubah yang dia kenakan, jelas bahwa dia sekarang berperingkat lebih tinggi dari Yang Ki. Dia adalah murid elit. Di rumah penahbisan dewa, jika Anda adalah murid elit, maka secara default, Anda adalah dewa. Dan Yue Tianlin memang dewa. Dia telah membentuk keilahiannya dan sekarang menjadi dewa yang lebih rendah. Mempertimbangkan bahwa hanya beberapa bulan telah berlalu sejak Yang Ki bertemu dengannya di pavilion kitab suci, jelas betapa seseorang dapat memperoleh manfaat dengan bekerja di Kamtraol. Itulah yang Anda harapkan ketika banyak murid memberkati Anda dengan kekuatan dewa hampir setiap hari. Melangkah dari tingkat dewa semua ke tingkat dewa yang sebenarnya membutuhkan banyak kekuatan dewa, selain pencerahan. Dan Yue Tianlin jelas memiliki banyak pencerahan, jika tidak, dia tidak akan menjadi murid resmi. Hanya orang-orang dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tertentu yang bisa menjadi yang teratas dalam ujian blut gore. Mencapai kenaikan yang saleh dan menjadi murid elit membawa perubahan luar biasa. Kata-kata, identitas, dan sikap seseorang menjadi jauh lebih unggul dari sebelumnya. Lagi pula, ada banyak murid resmi di rumah penahbisan dewa, sementara murid elit jauh lebih banyak. Dan jelas, murid elit memiliki lebih banyak kekuatan formal daripada murid resmi. Yah, jika itu bukan Yue Tianlin. Apa yang kamu inginkan Yangki melihat bahwa Yue Tianlin berada dalam kelompok yang hanya terdiri dari murid-murid elit, masing-masing dari mereka terlihat sangat tinggi dan perkasa. Sulit untuk mengatakan apakah mereka datang untuk memberikan misi, atau bersiap untuk pergi dengan satu misi. Tapi sampai ke murid terakhir, mereka semua menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Bahkan, mereka hampir terlihat seperti sekawanan serigala yang sedang menatap domba. Oh tidak apa-apa, kata Yue Tianlin sambil tersenyum. Aku sebenarnya terkejut kamu belum menjadi dewa, Yangki. Saya kira Anda mengambil isyarat Anda dari Bai Yin dan mencoba untuk membentuk Kemahadewaan Raja. Hanya orang bodoh yang bermimpi melakukan hal seperti itu. Jadi, itu murid delusi lainnya, eh salah satu murid elit lainnya berkata. Selalu ada anak-anak pemimpin sekte yang mencoba membentuk Kemahadewaan Raja, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan Anda mencoba hal yang sama sendiri apakah Anda pikir Anda adalah karakter utama dari semua langit dan bumi atau sesuatu. Dengar? Aku punya bisnis di sini, kata Yangki. Jadi jika kamu tidak keberatan, tolong menyingkir dariku. Aku tidak tertarik mengobrol. Grandstander, bentak murid lain, apakah kamu tidak membaca aturan sekte tidakkah kamu tahu bahwa murid resmi harus tunduk dan memberi jalan bagi murid elit dengan kata lain, Anda menyingkir dari kami. Jika kamu begitu bodoh sehingga kamu tidak mengerti aturan dasar seperti itu, mungkin aku harus memberimu sedikit pelajaran. Suara mendesing. Murid elit itu mengulurkan tangannya, keilahiannya berdenyut dan kekuatan dewa mengalir melalui dirinya. Dia menggunakan teknik mendalam yang menyebabkan tangan besi besar muncul, membebani dengan kekuatan yang menyebabkan tanah perlahan tenggelam. Itu adalah gerakan yang disebut kemurkaan turunnya dewa surga, dan itu adalah teknik ampuh yang dirancang untuk membuat orang tertawan. Lima jari seseorang menjadi seperti pilar dewa yang bisa menghancurkan kepala siapapun yang terperangkap di dalamnya. Bodoh amat, Yangki berkata, melambaikan tangannya sendiri di udara. Tanpa diduga, dia juga menggunakan deschending murad dewa langit, kecuali dia melepaskannya ke arah yang berlawanan. Ketika kedua tangan bertemu, murid elit itu merasakan tulang di tangannya hancur, memaksanya untuk segera mengeluarkan pil obat dari jubahnya, menghancurkannya di mulutnya, dan meludahkan isinya ke lengannya untuk menyembuhkan tulangnya. Kakamu, bagaimana kamu tahu kemarahan turun dewa surga? Kata murid elit itu, terlihat sangat terkejut. Kapan kamu mencuri seni bela diri saya? Yangki tertawa. Sangat lucu. Saya bekerja di pavilion kitab suci, jadi saya memiliki akses ke semua jenis catatan seni bela diri. Mengapa saya mencuri sesuatu dari Anda? Tangan Grand Milestone kebenaran mendalam. Murid elit lain telah menyelinap di belakang Yangki dan tiba-tiba menyerangnya dengan kedua tangan, memanggil batu kilangan besar kekuatan dewa yang bergemuruh untuk menghancurkannya. Yangki bahkan tidak menoleh. Dia menyodorkan tangannya ke belakang untuk memanggil batu gilingannya sendiri, yang menghancurkan yang asli dan membuat murid elit itu terhuyung mundur tiga langkah, wajahnya mengeluarkan darah. Yangki tidak menggunakan gerakan mematikan, hanya menghentikan mereka di jalurnya. Dia bahkan tidak melakukan apapun yang benar-benar menyakiti mereka. Memberi mereka amunisi untuk digunakan melawannya tidak masuk akal. Pada akhirnya, murid resmi benar-benar berperingkat jauh lebih rendah daripada murid elit. Yang harus dia lakukan adalah melepaskan kehendak paramonnya dan dia bisa meledakkan semuanya secara instan. Aku tidak percaya kamu tahu tangan Grand Milestone Profound Truth, kata murid itu dengan heran. Minggir, kalian semua, kata Yangki, melambaikan tangannya. Jangan biarkan Yue Tianlin meyakinkanmu untuk menyebabkan masalah bagiku. Tak satu pun dari kita memiliki dendam satu sama lain. Memang benar bahwa saya ingin membentuk Dewa Raja. Menurutmu mengapa aku bisa keluar di atas bentrokan dengan beberapa dewa kecil tanpa fondasi yang kuat? Saya tidak akan pernah bisa membentuk Kemahadewaan Raja. Kedua murid yang baru saja dia kalahkan bukanlah orang bodoh. Mereka juga tidak gegabuh. Meskipun sulit, mereka menekan amarah di hati mereka. Salah satu dari mereka berkata, bagus sekali. Sepertinya kamu bahkan lebih kuat dari Bai Yin. Bahkan dia tidak bisa dengan santai mengalahkan kami seperti yang baru saja kamu lakukan. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda lihat di dunia kecil kita ini. Yah, saya kira kita hanya perlu menunggu dan melihat apakah Anda benar-benar dapat membentuk Dewa Raja. Kamu beruntung kali ini, Yangki, kata Yue Tianlin dengan gigi terkatuk. Demi Anda, Anda sebaiknya berharap Anda terus beruntung. Dia berharap untuk menabur perselisihan antara Yangki dan kakak-kakaknya yang baru, tetapi para murid elit tidak bodoh. Hanya karena mereka keluar di dasar bentrokan kecil tidak berarti mereka kemudian akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka bertindak cukup keren dan tenang. Ayo pergi, salah satu murid elit berkata, melambaikan tangannya. Dengan itu, mereka menuju ke Mission Sanctuary tanpa seorang pun yang menyebabkan masalah baginya. Jelas, mereka di sini untuk mendapatkan misi berbahaya dan penting sebagai sebuah kelompok. Tanpa basa-basi lagi, Yangki pergi. Acara itu tidak luput dari perhatian. Bagi seseorang dengan basis kultivasi dewa semu untuk melawan dewa yang sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius sejati. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi di sekte besar seperti penahbisan rumah dewa, tetapi bahkan saat itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Karena itu, ada beberapa mata yang jeli yang memperhatikan semua yang baru saja terjadi. Di antara kelompok itu adalah pria dan wanita, termasuk seorang remaja putri yang tidak lain adalah Elder Sister Sue. Dia mengenakan pakaian murid elit, seperti murid lainnya. Bertentangan dengan harapan, dia tampaknya memiliki basis kultivasi dewa. Dan juga bukan maha dewa yang lebih rendah, dia adalah dewa biasa dengan peringkat keilahian lebih tinggi dari sepuluh. Adapun murid-murid lain, basis kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Elder Sister Sue. Mereka semua adalah dewa biasa. Mempertimbangkan seberapa kuat mereka berdua, jelas mereka bukan orang biasa. Orang-orang seperti mereka umumnya memiliki banyak pengaruh di rumah penahbisan dewa. Jadi, Suster Muda Sue, itu yang ki yang kamu sebutkan kata salah satu pria itu. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mengapa tidak merekrutnya ke dalam masyarakat salju? Dia tipe independen yang tidak akan bergabung dengan vaksi lain, jawabnya. Juga, dia adalah teman Jadeval, dan dia mengawasinya. Anda benar, akan sangat bagus untuk merekrutnya. Anda melihat betapa kuatnya dia. Dia berurusan dengan dewa-dewa itu semudah minum air. Inkarnasimu semakin kuat dan kuat, Suster Muda Sue, kata murid lainnya. Kamu sudah memiliki basis kultivasi dewa biasa. Tampaknya sihir rahasia Snowfields The Cosmos Anda telah mencapai level tertinggi. Diri sejati Anda tetaplah dewasemu. Mungkin Anda benar-benar akan melakukan keajaiban dan mengembangkan kehendak paramon sebagai dewasemu. Mungkin Anda akan menjadi orang pertama sepanjang kalpa yang memupuk kemahadewaan raja. Saya beruntung, itu saja. Saya menemukan harta jiwa yang ditinggalkan oleh Dewi S. Salju Kuno, begitulah cara saya membentuk versi kedua dari diri saya. Diri S. Salju adalah istri penguasa peradaban, dan menurut cerita, mereka berdua membentuk dao klon yang tak tertandingi. Yang benar adalah bahwa diriku yang sebenarnya mungkin cukup kuat untuk menyamai dewa biasa. Sayangnya, membentuk kemahadewaan raja bukanlah tugas yang mudah. Saya sebenarnya berencana untuk mendorong klon ini ke tingkat keinginan yang lebih tinggi, kemudian menyatu kembali dengan diri saya yang sebenarnya. Mudah-mudahan itu akan memberi saya keuntungan yang saya butuhkan. Sepertinya sangat sulit, kata salah satu murid lainnya. Selama bertahun-tahun ada banyak orang yang mencoba hal serupa, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya bahkan mendengar bahwa ada anak-anak pemimpin di sini di rumah pentahbisan mahadewa yang memiliki akses ke sumber daya tanpa akhir, namun masih gagal. Anda mendapat informasi yang sangat baik, S. Mudah Sue. Masyarakat salju Anda mungkin bukan vaksi teratas di rumah penahbisan dewa, tetapi bahkan masyarakat Preheaven yang terkenal menunjukkan kesopanan kepada Anda. Faktanya, pemimpin mereka Wang Siantian tidak berhasil merayu Anda cukup lama sebelum akhirnya mengejar Jadeval. Apakah Anda pikir dia akan memenangkan tangannya? Satu. Saya menduga Jadeval naik dari dunia bawah, yang akan menjelaskan bagaimana basis kultivasinya telah maju dengan pesat. Tapi hewan peliharaannya bahkan lebih mengesankan. Wang Siantian mungkin kuat dan memiliki banyak pengikut, tetapi tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada hewan peliharaan Jadeval. Bahkan, beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa dia dengan tegas menolaknya. Kemudian dia mencoba memaksanya untuk menerimanya, dan dia mengarahkan hewan peliharaannya padanya. Satu gelembung dari benda itu, dan Wang Siantian kehilangan sembilan klon. Beruntung baginya, dirinya yang sebenarnya aman dalam pengasingan, jika tidak, dia mungkin telah terbunuh. Sekarang, dia sudah meletakkan bendera dan menabuh genderang. Kebetulan, saya mendengar bahwa Tuan Rumah Junior memperhatikan Jadeval, jadi saya ragu Wang Siantian akan menyebabkan masalah lagi. Apa Tuan Rumah Junior? Semua orang menggigil seolah-olah dia baru saja menyebut orang yang sangat menakutkan. Tuan Rumah Junior belum menunjukkan wajahnya di depan umum selama bertahun-tahun sekarang. Seharusnya, dia sedang mencari pencerahan dari beberapa teknik sempurna dari penahbisan rumah Mahadewa kita, sesuatu dari prasasti kebenaran mendalam yang menahbiskan Mahadewa. Begitu dia berhasil, dia akan bisa mendominasi semua orang. Tetapi apakah Anda mengatakan dia akan segera muncul di depan umum? Itu semua rumor, jawab Elder Sister Sue. Kami tidak dihitung sebagai anggota tingkat tinggi dari penahbisan House of God. Bagaimana orang-orang kelas menengah seperti kita bisa mengetahui rahasia sebenarnya dari sekte ini namun, rumor umumnya memiliki inti kebenaran di dalamnya. Jadi itu sebabnya saya katakan untuk menghindari menimbulkan masalah bagi Yangki. Jika Jadeval terhubung dengan tuan rumah junior, dia hanya akan menjadi semakin kuat. Sepertinya Yangki baru saja mulai naik ke puncak, salah satu murid elit lainnya berkata dengan kagum. Mungkin kita harus melakukan sedikit kecoklatan. Anda tidak perlu melakukan itu, jawab Penatua Sue. Bersikaplah ramah dengannya. Saya sangat ingin tahu tentang hewan peliharaan Jadeval, tetapi Anda harus menyadari bahwa bahkan para Penatua yang paling berpengalaman dan berpengetahuan pun tidak tahu apa itu atau bagaimana cara kerjanya. Hewan peliharaannya itu sudah menjadi topik hangat di antara eselon yang lebih tinggi dari sekte itu, kata murid lain. Seharusnya, bahkan ada Dewa Iblis yang kuat di luar yang telah mempelajarinya dan ingin mendapatkannya. Selain itu, Jadeval seharusnya pergi keluar untuk pelatihan. Elder Sister Sue tertawa. Jika para Dewa Iblis mengejarnya, maka mereka hanya akan dibunuh oleh hewan peliharaannya. Orang-orang mengatakan gelembung yang diciptakannya tidak mungkin ditembus oleh kejahatan apapun. Faktanya, lebih dari setengah tahun yang lalu, dia dan tuannya pergi menjalankan misi ke Gua Angin Dewa Kematian di luar surga tertinggi. Berkat hewan peliharaannya, mereka bisa masuk dengan aman dan mendapatkan Pir Angin Psikis. Dan begitulah cara tuannya mencapai tingkat Dewa Sempurna. Bahkan Gua Angin Dewa Kematian tidak bisa melakukan apapun pada gelembung hewan peliharaannya kata murid lain dengan kaget. Sekitar waktu ini, seorang murid elit Dewa Kecil mendekat dengan hormat dan berkata, Kakak Sue, saya mendapat informasi yang Anda tanyakan. Yang Ki memilih misi untuk pergi ke Rerun Mahadewa Kuil Raja Pil untuk mencari pil obat. Ini adalah misi yang sangat berbahaya, tetapi dia bersikeras untuk mengambilnya. Rerun Mahadewa Kuil Pil King, seru salah satu murid, dia memilih misi seperti itu Rerun Mahadewa itu sangat berbahaya. Bahkan jika kita pergi sebagai sebuah kelompok, kita mungkin akan berakhir mati. Lupakan pil obat di sana, itu adalah racun yang harus Anda waspadai. Ini mematikan, seluruh benua itu diratakan dengan tanah oleh racun, dan ditutupi dengan racun yang tak ada habisnya. Setiap makhluk hidup yang masuk, manusia atau binatang, akan hancur menjadi bubur. Yang Ki bukan orang yang impulsif, kata Elder Sister Sue. dia tidak akan berani pergi ke tempat seperti itu kecuali dia benar-benar percaya diri untuk berhasil. Dari raut wajahnya, dia menantikan untuk melihat bagaimana hal-hal akan terjadi. Sementara itu, Yang Ki telah meninggalkan kerajaan dewa melalui portal teleportasi. Ada portal teleportasi yang mengarah ke segala macam lokasi di dunia dewa, selama seseorang memiliki cukup batu baptis untuk memberi daya pada mereka. Tentu saja, mereka tidak memiliki portal teleportasi yang mengarah ke setiap sudut dunia dewa. Dunia dewa sangat besar, dan pentahbisan rumah dewa hanya beroperasi di sebagian kecil saja. Bahkan olah surga penguasa yang berdaulat tidak cukup besar untuk menyebar ke seluruh dunia dewa. Jika Yang Ki mencoba terbang langsung ke tujuannya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dia memasukkan beberapa dewa kali bermulia dan ke dalam portal teleportasi, menyebabkannya hidup. Saat itu menyala, dia mengangguk ke dalam. Selama Anda mencapai tingkat dewa sempurna, Anda dapat membuat portal teleportasi yang mengarah antara dua benua. Tapi dewa yang sempurna umumnya berada di puncak kehendak Paramon. Mereka harus menjadi dewa sempurna sebelum mereka dapat berharap untuk mengungkap rahasia kehendak tanpa batas. Saat ini, konvergensi wasiat saya berada di level Paramon awal, hanya di ambang level menengah. Sayangnya, dia jauh dari cukup kuat untuk membangun portal teleportasinya sendiri. Bagaimanapun, itu melibatkan pembuatan formasi mantra yang sangat stabil sehingga tidak akan terluka atau dihancurkan oleh letusan spasial. Portal teleportasi menyala dengan cahaya, dan dia melangkah keluar untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh udara berbahaya. Tanah di bawahnya seperti rawa atau rawa, dengan gelembung sesekali yang akan semakin besar sebelum akhirnya meletus. Di atas, langit gelap dan mendung. Portal teleportasi terletak di platform terangkat yang benar-benar kosong. Tidak ada orang lain yang terlihat. Kabut berputar-putar, dan ketika menyentuh kulit Yangki, kabut itu menyengat saat mencoba menembusnya untuk mencapai darah dan jiwanya. Dewa kecil biasa akan meleleh saat disentuh oleh kabut seperti itu, dan keilahian mereka akan segera ternoda. Untungnya, Yangki memiliki keinginan Paramon, jadi yang diperlukan hanyalah pemikiran untuk meniadakan racun. Kemudian sebuah gelembung muncul di sekelilingnya saat dia menggambar Seni Dewa Purvek. Setelah mencapai level Paramon, Seni Dewa Purvek miliknya menjadi lebih halus. Meskipun dia tidak bisa menandingi dengkuran itu, fakta bahwa dia telah menggabungkan kemampuannya dengan Seni Dewa Netropolis Agung telah menyebabkan peningkatan yang misterius dan mendalam. Saat ini, energi beracun tidak memiliki cara untuk menjangkaunya, jadi dia berubah menjadi sinar prismatik yang melesat ke kabut. Dulu, benua ini adalah tempat yang mewah dan ramai. Namun, setelah Dewa Raja Pilbentrok dengan 72 raja, racun hipertoksik telah menodai tanah dan mengubahnya menjadi rawa tak berujung ini. Faktanya, itu akhirnya disebut benua beracun. Benua beracun adalah tempat besar yang dipenuhi kabut dan rawa yang dapat menurunkan kekuatan dewa dan mengubahnya menjadi sesuatu yang beracun. Terlepas dari pertahanannya saat ini, Yangki masih sangat berhati-hati. Dia tahu betul bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih berbahaya semakin jauh dia masuk ke benua beracun. Untuk semua yang dia tahu, energi beracun mungkin mencapai titik mampu menembus pertahanannya. Karena itu, dia membuat segel legion dewa siap digunakan kapan saja. Selanjutnya, di lautan energinya, gulungan kulit domba itu diwujudkan dalam bentuk 10.000 karakter dan bergabung dengan pecahan Giyok Mahatema. Tentu saja, sekarang, Giyok Mahatema bukanlah bahaya bagi darah dan daging Yangki atau kekuatan psikisnya. Sayangnya, itu masih belum lengkap dan tidak bisa melepaskan potensi versi lengkapnya yang dimiliki iblis sejati. Sebagian besar harta Yangki miliki tidak terlalu penting lagi, kecuali Giyok Mahatema. Giyok Mahatema berada pada tingkat yang sama dengan segel legion dewa. Bagaimanapun, itu telah diciptakan oleh iblis sejati khusus untuk melawan Tuhan yang berdaulat. Setelah selesai, itu pasti tidak kalah tangguh dari segel legion dewa. Perbedaannya adalah bahwa batu Giyok itu tidak setenar segelnya, dan mereka yang mengetahuinya sadar bahwa siapapun yang menyatukan Giyok Mahatema penuh masih membutuhkan gulungan kulit domba iblis sejati, serta pencerahan yang signifikan. Itu sangat berbeda dari segel legion dewa, yang secara otomatis akan memberikan kekuatan dari gat mamot penghancur neraka kepada siapapun yang memperoleh bagiannya. Saat Yangki terbang, rawa-rawa melaju di bawahnya dan dia menjaga kehendak ilahinya menyebar sejauh mungkin, mengawasi apapun yang patut diperhatikan. Setelah sekitar satu jam, Rerun Mahadewa semacam kompleks candi muncul di depan. Banyak struktur terlihat membentang kekejauhan. Mereka sangat sunyi, tanpa tanda-tanda setan atau manusia. Bahkan iblis beracun tidak bisa menangani energi beracun di sini, meskipun menurut rumor, ada iblis tertentu yang bisa mengolah seni racun di lingkungan ini. Konon, Yangki belum pernah melihat iblis seperti itu sejauh ini. Desir, dia mendarat di salah satu struktur yang hancur, melihat sekeliling, dan sudah bisa melihat tanda-tanda tempat di mana para ahli telah memulihkan pil obat di masa lalu. Untuk menemukan sesuatu yang berguna, dia pasti perlu masuk lebih jauh. Tentu saja, gas beracun dan kabut lebih kuat dari sebelumnya. Yangki mengeluarkan belati dan membuangnya. Bahkan sebelum bisa menyentuh tanah, itu terkorosi menjadi cairan berbahaya yang menguap ke udara tipis. Sangat kuat, pikirnya sambil mengangguk. Aku hanya di pinggiran, dan seburuk ini saya bertanya-tanya seberapa kuat itu akan masuk lebih jauh. Bahkan dengan kehendak paramon, saya akan mengalami kesulitan di sini sendirian. Syukurlah saya memiliki segel legion dewa dan giyok mahatema bersama-sama. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melangkah lebih jauh dari ini. Dia bahkan terbatas dalam hal kekuatan psikisnya jika dia mengirimkannya melampaui pertahanannya, itu akan dengan cepat dihancurkan oleh kabut beracun. Karena itu, dia hanya bisa melihat-lihat tanda-tanda pil obat. Lebih jauh lagi, dia tidak berani terbang begitu saja di atas Rerun Mahadewa dia harus berjalan. Sayangnya, mengingat sudah berapa tahun Rerun Mahadewa ini ada, dan berapa banyak ahli yang telah menjelajahinya untuk menjarah, tidak akan mudah untuk menemukan sesuatu yang berharga. Dengan itu, dia mulai menjelajah. Kadang-kadang langit akan benar-benar gelap, dan di lain waktu, sedikit cahaya akan mengintip. Karena itu, adalah mungkin untuk melacak perjalanan siang dan malam. Dia mencari selama lebih dari 10 hari sampai dia menyadari bahwa ada tempat-tempat tertentu yang belum pernah dibuka, dan lebih jauh lagi belum pernah dijelajahi. Sayangnya, dia belum menemukan pil obat sejauh ini. Itu tidak menggoyahkan tekadnya. Dia yakin bahwa ada pil obat yang bisa ditemukan dia hanya perlu terus mencari. Kabut beracun semakin pekat sehingga sulit untuk melihat tangannya di depan wajahnya, dan pertahanannya terus-menerus digerogoti. Syukurlah dia memiliki segel legiun dewa untuk menyediakan sumber kekuatan dewa yang tak ada habisnya, jika tidak, dia pasti sudah kehabisan. Kompleks Candir Untu menjadi kehancuran total, dipenuhi dengan aura pembusukan dan kabut beracun yang tebal. Itu adalah tempat yang menakutkan secara keseluruhan, dan tampak seperti neraka bagi dirinya sendiri. Jika bahkan sedikit energi beracun dari benua beracun entah bagaimana merembes ke tanah yang tidak murni, dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Saat ini, Yang Ki masih mencari pil obat. Meskipun sulit untuk membuat tangannya keluar dengan jelas jika dia mengulurkannya di depannya, dia masih bisa memahami segalanya dalam jarak 30 meter dari dirinya sendiri. Dia mencari semuanya dengan sangat hati-hati, tidak meninggalkan batu pepatah yang terlewat. Syukurlah, bahkan Dewa Agung tidak akan datang ke tempat seperti ini karena energi beracun, yang berarti tempat itu tidak dapat dilalui dengan baik. Yang Ki sepenuhnya menggambar di tubuh iblis sejatinya yang tak terjamah segudang kalpas dan kesengsaraan. Lagi pula, dalam berbagai karakter kesusahan adalah karakter racun. Karena itu, dia mampu mengasimilasi beberapa energi beracun di sekitarnya, membuat area di sekitarnya tidak terlalu berbahaya. Apa ini? Dia baru saja melihat beberapa botol batu giok di salah satu ruangan yang dia jelajahi. Mereka gelap gulita, tetapi memancarkan aroma obat yang samar. Jangan bilang aku benar-benar menemukan obat Dewa terpenting. Apalagi yang bisa terjadi hanya sesuatu yang dibuat oleh seorang ahli dengan paramon yang akan mampu bertahan dalam ujian waktu dikelilingi oleh kekuatan korosif seperti itu. Dia menghembuskan aliran energi vital yang menyala seperti nyala api yang kuat, membelah kabut beracun. Kemudian dia menjentikkan jarinya, menyebabkan gelembung muncul di sekitar salah satu botol batu giok. Api berputar-putar di sekitar botol, membakar racun korosif di permukaannya. Segala sesuatu di tempat ini terinfeksi oleh racun yang sangat kuat sehingga api biasa tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Untungnya, kesengsaraan kembar api dan racun dari tubuh murni, didukung oleh api harapan dari kekuatan gadmamot penghancur neraka, lebih dari cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Mengambil botol, dia membukanya. Seketika, aroma obat yang kuat tercium, bersama dengan cahaya hijau zamrut. Dapat beberapa, serunya, itu adalah obat dewa terpenting. Dia dengan cepat melepaskan seni energinya untuk mengeluarkan pil dari botol. Namun, yang mengejutkannya, energi hijau mengandung wajah manusia yang terdistorsi yang berdenyut dengan iblis. Aku tidak percaya, sudah lama berada di kabut beracun sehingga berubah menjadi obat racun. Jadi, itu bukan pil dewa. Ah, sayang sekali, dia melihat lebih dekat ke pil obat. Mungkin aku harus mencoba menghilangkan sifat jahat itu. Jadilah halus. Aliran api sejati mengalir keluar darinya saat dia mencoba menghilangkan sifat jahat dan mengembalikan pil ke keadaan semula. Namun, setelah beberapa saat, pil itu melepaskan jeritan melengking dan meledak, berubah menjadi asap hijau yang dengan cepat menghilang menjadi apa-apa. Pil obat yang dilemparkan ke racun-beracun seperti makanan gurme yang dibuang ketumpukan kotoran. Setelah itu terjadi, tidak ada pembersihan yang akan ada gunanya. Dia mencoba melakukan hal yang sama dengan sisa botol, tetapi menemukan bahwa pil obat di dalamnya terlalu terinfeksi energi beracun. Dia telah menemukan beberapa pil, tetapi tidak mendapat manfaat darinya. Faktanya, dia telah menyianyikan banyak kekuatan dewa untuk mencoba menyelamatkan mereka. Tapi dia tidak putus asa, dan melanjutkan pencariannya. Beberapa candi yang dia temukan sudah lengkap, sementara yang lain runtuh menjadi tidak ada. Dan ada begitu banyak sehingga mencari setiap satu akan memakan banyak waktu. Setelah beberapa perhitungan cepat, Yangki sampai pada kesimpulan bahwa jika bukan karena segel legion dewa yang terus-menerus mengisi kembali kekuatan dewanya, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari tujuh hari di sini. Bahkan dewa besar biasa hanya bisa bertahan sekitar sepuluh hari atau lebih. Itu bahkan tidak cukup untuk menemukan sesuatu yang berguna. Sepuluh hari lagi berlalu, dan dia masih belum menemukan sesuatu yang berharga. Sisi baiknya, upaya terus-menerus untuk membuang racun memiliki efek temper pada kekuatan dewanya, membuatnya lebih murni dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia mulai menyadari bahwa ada pola bagaimana struktur di sini dibangun. Itu tampak seperti kerajaan dewa, dan dia hampir bisa memejamkan mata dan membayangkan betapa menakjubkannya kerajaan itu pada masa kejayaannya. Semakin jauh dia pergi, semakin besar dan mengesankan bangunan itu. Ia melihat patung-patung dewa setinggi gunung, meskipun sebagian besar sudah hancur atau roboh. Kemuliaan masa lalu tidak ada lagi, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rerun maha dewa yang dipenuhi kabut beracun. Hmm, apakah itu sesuatu di depan? Dia telah melihat sebuah kuil besar dengan desain kuno yang hampir tampak seperti tungku pil raksasa di dalam kabut. Itu sangat besar, tingginya 3000 meter, dan beberapa kilometer dari ujung ke ujung. Itu hampir tampak seperti sebuah kastil. Saat yang Kim mengukurnya, dia menyadari bahwa itu kira-kira berbentuk segi delapan, dan permukaannya menyampaikan segala macam hal yang mendalam, seperti keliling alam semesta, pergerakan bintang-bintang, lima fase, delapan trigram, yin dan yang, dua kutub, taiji dan wuji, kekacauan utama dan asal usul alam semesta, Dharma sejati dari tiga gua, dan kedalaman tiga doktrin. Satu, bangunan besar itu benar-benar mengingatkannya pada tungku langit dan bumi, dan dia bisa langsung mengatakan bahwa, di zaman kuno, itu adalah tempat di mana Dewa Raja Pil akan mengumpulkan murid-muridnya untuk meramu pil. Itu berarti kemungkinan besar ada pil di dalamnya. Jika pil obat dilindungi oleh sihir penangkal yang kuat, itu tidak akan tercemar oleh racun. Sayangnya, sepertinya tidak mudah untuk masuk ke dalam. Saat dia mendekat, suara gemuruh yang menggelegar bergema dan kabut di sekitarnya menyatu menjadi bentuk tombak yang menghantamnya seperti kilat Dewa Beracun, mengguncang pertahanannya dalam-dalam. Faktanya, dia dikirim terbang mundur sampai dia menabrak gedung lain di dekatnya, kekuatan Dewanya terguncang sampai dia merasa seperti tercekik. Menakjubkan, kabutnya sangat beracun sehingga benar-benar berubah menjadi petir Dewa Beracun. Tidak akan mudah untuk mendekat. Apapun, saya hanya akan membakar sebagian dari kekuatan yang telah saya simpan untuk keilahian saya. Mari kita buka jalan. Menabrak, dia menghembuskan aliran kekuatan Dewa dari dalam Dewa Virtual di lautan energinya, dan kekuatan Dewa itu langsung berubah menjadi api Dewa. Karena kekuatan Dewa telah mengalami penyempurnaan dalam keilahian virtualnya, itu pasti luar biasa. Biasanya, kekuatan Dewa yang telah disempurnakan dalam Dewa Virtual tidak berguna. Menghabiskannya hanya akan berbahaya bagi basis kultivasi seseorang. Sampai saat ini, Yanki telah menggunakan kekuatan Dewa yang datang langsung dari segel legiun Dewa. Sayangnya, itu tidak akan cukup untuk masuk ke kuil berbentuk tungkupil. Tetapi kekuatan dalam keilahian virtualnya sangat hebat. Meskipun dia belum sepenuhnya membentuk kemahadewaan rajanya, mengingat dia memiliki kehendak paramon yang mengerjakannya, bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang biasa. Api yang menyembur dari mulutnya berubah menjadi aliran sungai sepanjang 300 meter, seperti pilar besar yang menembus racun dan menciptakan lorong yang jernih dan murni. Dengan cara ini, Yanki mendekati kuil. Meskipun petir Dewa beracun terus-menerus mencoba menjangkaunya, api yang dia kirimkan akan memakannya begitu saja. Tiga hari tiga malam berlalu sebelum dia akhirnya mencapai kuil. Dia telah menyianyiakan beberapa kekuatan Dewa, tetapi masih memiliki banyak hal untuk dilanjutkan. Lagi pula, jika dia menemukan satu pil obat tingkat terpenting, dia akan dapat mengisi kembali dirinya sendiri. Gur, jika aku tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini, aku akan berakhir dengan menyianyiakan kekuatan Dewa selama satu tahun. Yanki menggelengkan kepalanya. Bam! Saat memasuki kuil, dia melihat sekeliling untuk menemukan banyak ceruk dengan tungku pil di dalamnya, semuanya tampak tertutup rapat. Ternyata, belum pernah ada yang menginjakan kaki di tempat ini. Meskipun banyak tungku pil yang disegel semuanya dikelilingi dengan energi beracun, kebanyakan dari mereka masih berkilauan dengan cahaya redup yang sepertinya menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya terinfeksi. Sejauh yang kita tahu, itu semua adalah harta yang berharga. Itu ditekankan oleh fakta bahwa meskipun balefire bawah tanah yang pernah memanaskan tungku tidak ada lagi, mereka masih berdenyut dengan kekuatan. Aku ingin tahu apakah kabut beracun di sini ditinggalkan langsung oleh King Hypertoxin, dia pikir. Dia tiba-tiba teringat bahwa, setelah memperoleh seni energi 72 Raja, salah satu koleksinya yang paling tidak lengkap adalah senjata King Hypertoxin. Mereka disebut kait hipertoksik atu, dan set lengkapnya terdiri dari beberapa ribu senjata, tetapi dia hanya memiliki beberapa ratus. Konon, kail itu saat ini dimiliki oleh klon pembunuh abadinya, bersama dengan semua item lainnya. Tetapi jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kait hipertoksik atu, dia mungkin bisa mengurangi tingkat keparahan racunnya. Kembali ke tanah yang tidak murni, basis kultivasinya belum cukup tinggi untuk memanfaatkan 72 jenis senjata itu dengan baik, tetapi sekarang dia memiliki keinginan paramon dan pencerahan yang jauh lebih dalam dari misteri semacam itu. Sayangnya, dia tidak membawa senjata. Mengesampingkan pemikiran seperti itu, dia menuju ke salah satu tungkupil, yang setinggi dua orang rata-rata. Menjangkau ke arah tutup yang tertutup rapat, dia bersiap untuk melepasnya. Ding! Tutup tungkupil muncul dan cahaya merah keluar. Tangan Mahadewa yang satu, yang ki melepaskan salah satu tekniknya yang sempurna, menyebabkan tangan besar muncul yang menghancurkan lampu merah dan memasuki kedalaman tungkupil untuk mengambil pil obat di dalamnya. Itu terbungkus dalam banyak jimat kertas dan dilindungi oleh formasi mantra yang masih memiliki inset batu baptis untuk memberi daya dan mengusir energi beracun. Benar, formasi mantra. Karena tidak punya waktu untuk melihat pil obat, dia melihat sekeliling keolah tempat dia berada dan memperhatikan bahwa semua pilar memiliki lubang kecil di dalamnya, sebagian besar kosong, tampaknya menyiratkan bahwa mereka pernah menyimpan batu baptis. Untungnya, yang ki memiliki banyak batu baptis. Menarik beberapa dari tasnya, dia mengirim mereka terbang ke lubang di kolom, yang menyebabkan suara berderit dan berderak bergema. Angin sepoi-sepoi bertiup di kuil saat formasi mantra yang kuat diaktifkan, menghilangkan kabut beracun. Hampir lebih dari satu jam kemudian, kabut beracun itu hilang dari dalam kuil. Ada total 36 tungku pil di aula, diatur menurut 36 bintang yang terkait dengan biduk. Adapun aula itu sendiri, ukurannya sepenuhnya 10 hektare. Sayangnya, bahkan menyalakan formasi mantra dengan Dewa Kaliber Mulia, itu jelas akan tetap berfungsi selama beberapa jam. Itu sudah cukup, yang kita telah menyianyikan banyak kekuatan Dewa dari keilahian virtualnya untuk sampai sejauh ini, dan perlu menebus kerugian itu. Untungnya, dia sudah mendapatkan pil obat Paramon. Menarik keluar pil untuk melihatnya, dia bergumam, itu belum disalahgunakan. Itu seukuran buah leci dan semerah matahari yang terbakar. Dan dari energi yang berdenyut, jelas bahwa itu telah dibuat oleh seseorang dengan kehendak Paramon, mungkin pada tahap pertengahan atau akhir. Prapermulaan Surga Kekaisaran. Dengan menggunakan kekuatan prapermulaan Surga Kekaisaran, dia menganalisis struktur kekuatan Dewa dalam pil dan menyadari bahwa itu sebenarnya tidak dirancang untuk meningkatkan kekuatan Dewa. Itu tidak pernah merupakan ide yang baik untuk dengan santai menghonsumsi pil obat. Beberapa dirancang untuk penyembuhan, beberapa untuk melayani sebagai penawar, beberapa untuk memperkuat vitalitas, beberapa untuk meningkatkan kekuatan, beberapa untuk membentengi jiwa dan tubuh kedagingan, dan beberapa untuk menyucikan tubuh dan jiwa. Setelah analisisnya, dia menyadari bahwa pil ini dirancang sebagai penangkal. Ah sayang sekali pil Paramon ini sebenarnya hanya penawarnya. Yah, mungkin itu salah satu alasan mengapa itu bertahan begitu lama dalam racun ini. Paling tidak, saya bisa mengubahnya menjadi sekte untuk beberapa poin prestasi. Selalu ada ahli di luar sana yang keracunan dan tidak punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pil seperti ini akan sangat diterima di sekte. Faktanya, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang akan berjuang keras untuk mendapatkan penawar sekuat ini. Dengan itu, Yang Ki pindah ke tungku pil lainnya. Dia memulihkan pil demi pil, yang semuanya merupakan penangkal yang telah disiapkan para murid di sini untuk melawan Raja Hypertoksin. Semuanya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Setelah memulihkan 36 pil penawar, Yang Ki masih tidak terlalu senang. Meskipun dia bisa mengubah pil untuk sejumlah besar poin prestasi, cukup untuk dianggap sangat kaya, yang sebenarnya dia butuhkan adalah pil untuk membantu meningkatkan kekuatan dewanya. Saya hanya harus terus mencari. Saya menolak untuk percaya bahwa ini adalah usaha yang sia-sia. Lagi pula, tidak hanya ada satu aula di kuil ini, tetapi banyak tingkatan. Setelah beberapa jam lagi, formasi mantra kehabisan daya dan kabut beracun kembali. Namun, Yang Ki baru saja memperoleh 36 pil penawar racun dan lampu merah yang mereka berikan mencegah kabut beracun itu. Kelemahannya adalah itu akan menggerogoti kekuatan obat dari pil, yang berarti dia akan mendapatkan lebih sedikit poin prestasi ketika dia menyerahkannya nanti. Tapi pada akhirnya, dia tidak peduli tentang itu. Melanjutkan, dia akhirnya menemukan tangga spiral yang menuju ke lantai dua. Lantai kedua menampilkan olah luas lainnya dengan formasi mantra yang tidak berfungsi dan satu set tungku pil. Ada setengah tungku pil seperti sebelumnya hanya 18. Namun, mereka lebih besar dan tampaknya mengandung kekuatan obat yang lebih besar. Yang Ki beristirahat selama beberapa jam untuk membangun lebih banyak kekuatan dewa. Untungnya, pil penawar telah mengurangi efek korosif dari kabut beracun. Ketika dia merasa siap, dia memotong tangannya ke salah satu tungku pil, membuka tutupnya dan menyebabkan cahaya kuning terang keluar. Menjangkau, dia menangkap cahaya kuning yang seperti naga kuning yang menolak untuk ditangkap. Itu berdenyut dengan kekuatan mengejutkan yang bahkan mengejutkan Yang Ki, mendorongnya untuk memanfaatkan kekuatan segel legion dewa. Akhirnya, dia mendapatkan pil obat di bawah kendali, mengungkapkannya seukuran kacang dan berwarna emas. Itu juga ditutupi dengan pola awan yang kompleks. Meskipun dia tidak yakin untuk apa itu, sepertinya itu bukan sesuatu yang akan meningkatkan kekuatan dewanya. Yang Ki mengerutkan kening saat dia memeriksa pil itu. Itu berdenyut dengan aura pembunuhan yang luar biasa dan memiliki sifat tipe logam. Saat dia memegangnya di tangannya, dia merasa seolah-olah jutaan pedang menusuk ke titik akupunturnya. Tanpa pertanyaan, ini adalah pil obat untuk dao pedang. Seorang ahli pedang yang menghonsumsi pil ini akan meningkatkan energi pedang mereka, menjadi jauh lebih mematikan. Bahkan, itu akan sempurna untuk SWAT 17. Pil semacam itu sering disebut pelet pedang, dan sangat kuat. Sayangnya, Yang Ki tidak bisa menggunakannya untuk terobosan apapun. Dan meskipun itu akan bernilai banyak poin prestasi, dia lebih suka memberikannya kepada pedang 17. Faktanya, jika dia menemukan pelet pedang lagi di tungku pil ini, dia pasti akan menyimpannya untuk bawahannya. Di tahun-tahun yang lalu, Tuan Pedang Dao adalah bawahan Tuan yang berdaulat, dan Dewa Paramon yang kuat. Dia membantai musuh kiri dan kanan, termasuk Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari neraka, dan juga musuh dari penguasa yang berdaulat. Bahkan Dewa Paramon lainnya mati di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Yang Ki membuka semua tungku pil dan menemukan bahwa semuanya berisi pelet pedang. Pada akhirnya, dia benar-benar senang. Itu adalah rejeki nomplok, dan pasti akan memastikan bahwa konsorsium sage monark miliknya memiliki banyak ahli pedang top di dalamnya. Setelah melakukan sapuan terakhir di lantai dua dan tidak menemukan apapun, dia berpikir, baiklah, saatnya untuk melihat apa yang ada di lantai tiga. Semoga lebih banyak tungku pil. Lebih disukai yang meningkatkan kekuatan Dewa. Dengan itu, dia terbang menaiki tangga ke lantai tiga. Sayangnya, dia kecewa karena tidak menemukan tungku pil sama sekali. Hanya ada kabut beracun yang begitu pekat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Untungnya, dia memiliki pil penawar dan nyala apinya sendiri untuk menjaga dirinya tetap aman. Tanpa perlindungan seperti itu, dia akan mati bahkan jika dia adalah Dewa yang lebih besar. Setelah membakar sebagian kabut, Yangki menemukan bahwa ada labu botol tepat di tengah aula lantai tiga. Itu memiliki eksterior hijau yang berputar-putar seolah-olah itu adalah kekacauan utama rupanya, itu tidak terinfeksi oleh kabut beracun. Tingginya sekitar 30 meter dan sangat berat. Benda ini besar, pasti ada sesuatu yang baik di dalam. Itu pasti semacam harta karun. Terbang ke atas labu, dia meraih tutupnya dan mencoba membukanya. Yang mengejutkannya, ada gaya gravitasi di dalam yang membuatnya tidak mungkin untuk menarik tutupnya begitu saja. Aku tidak bisa membukanya, bahkan dengan kekuatan Dewa yang luar biasa seperti milikku seberapa kuat benda ini. Pergi, dia mengaktifkan kekuatan dari gadmamot penghancur neraka, yang tentu saja merupakan jenis kekuatan yang melebihi apapun. Mencengkeram tutupnya, dia mencoba membukanya, menyebabkan seluruh labu bergetar. Suara mendesing, sebuah retakan muncul, memungkinkan energi obat yang kuat untuk menembak keluar, bersama dengan gaya gravitasi yang meraih yang ki dan menariknya ke dalam. Tutupnya terbanting menutup di belakangnya, mencegah energi beracun masuk ke dalam. Itu menarikku ke dalam, tidak bingung, dia menjatuhkan diri dan melihat sekeliling. Itu adalah area kecil, dipenuhi dengan cahaya murni yang tidak memiliki kegelapan. Adapun dindingnya berwarna biru kehijauan yang menyerupai pelukan hangat air laut. Tiba-tiba, sebuah suara melayang ke telinganya. Aneh sekali, saya tidak pernah membayangkan seseorang akan sampai sejauh ini. Melihat ke atas, dia melihat sajadah di sudut jauh, di atasnya ada pil obat. Energi obat yang dipancarkannya menciptakan sosok humanoid kecil yang menyerupai pendeta Taois. Pil itu berdenyut dengan kekuatan dewa yang oleh yang ki langsung diidentifikasi sebagai tipe berkualitas tinggi yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan dewanya. Dan itu baru saja berbicara dengannya. Sungguh pil obat yang hebat. Namun, yang ki bukan orang yang gegabuh dan tidak bergerak. Lagi pula, pil itu memancarkan aura menakutkan yang menandai kekuatan dewanya sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa dianggap enteng. Pil obat yang telah mencapai bentuk manusia tidak terlalu umum, tetapi juga tidak jarang. Pil apapun yang mencapai itu akan menjadi sangat kuat dan dapat merebut keberuntungan dari surga dan bumi. Dari apa yang bisa dirasakan yang ki, ini bukan pil yang bisa dia tangani dengan menggunakan kekuatan. Saat dia mengukur pil itu, sepertinya dia mengukurnya sebagai balasannya. Pil itu tampak seperti seorang Taois berjubah gelap, setengah baya, dengan tatapan serius dan kontemplatif di matanya. Kamu bahkan belum membentuk keilahianmu, tanya pil itu. Apa yang anak gug-guk sepertimu lakukan di sini di dunia dewa, dewa semu tidak lebih dari semut. Ini benar-benar aneh. Apakah Anda tahu bahwa Anda berada di kuil dewa kekacauan di rerun maha dewa kuil raja pil? Ini adalah lokasi inti di kerajaan dewa pil king. Itu dulunya adalah tungku pil yang sangat besar, awalnya dibangun untuk menyesuaikan dengan 24 istilah matahari, 36 roh surgawi, 72 iblis duniawi, 18 arhat, 108 dewa hantu, 360 siklus, 720 titik akupuntur, 3.000 dao besar, dan jutaan demi jutaan sungai surgawi. Meskipun rusak dalam pertempuran dengan king hypertoxin, ia masih mempertahankan kekuatan dan martabatnya. Lokasi spesifik ini agak jauh dari medan pertempuran utama di mana pil king gat melawan king hypertoxin, tetapi energi racun di sini masih sangat kuat. Bahkan dewa yang lebih besar tidak akan berani-berani ke sini, tetapi anda, seorang dewa semubelaka, telah berhasil sejauh ini itu pasti menantang surga. Tidak seorang pun dari zaman kuno sampai sekarang telah melakukan ini. Tersenyum pada Tauis Parubaya yang merupakan pil obat, yang ki berkata, kamu menyanjungku, senior. Bolehkah saya bertanya siapa anda? Agaknya anda adalah pil obat dari masa lalu yang mengembangkan jalan menuju kecerdasan. Betul sekali, aku adalah pil raja agung Chaos Covenant, awalnya dibuat selama seribu tahun dunia dewa oleh sekelompok dewa yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja bersama. Kemudian, dari zaman purba sampai sekarang, saya tetap berada di labu botol gua kekacauan sampai tiga ribu tahun yang lalu, ketika saya mengembangkan keinginan saya sendiri dan mengalami kelahiran nirvanik. Sayangnya, lautan racun di sekitarku menjebakku di sini, membuatnya tidak mungkin untuk pergi. Dan jika bukan karena labu botol Chaos Covenant yang menjagaku tetap aman, aku sudah lama menjadi iblis. Ketika Anda membuka tutupnya sekarang, saya harus membuang banyak energi vital untuk menjaga energi beracun keluar. Jadi, bagaimana tepatnya Anda akan menebusnya untuk saya? Kamu ingin kompensasi? Senior Yangki berkata, dengan sengaja memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa tidak tahu Ispil menjawab, bukannya aku bisa memulihkan kekuatan dewaku di dalam sini. Dan fakta bahwa Anda, seorang dewa semubelaka, telah mencapai titik ini menunjukkan bahwa Anda harus memiliki semacam pil obat untuk meningkatkan kekuatan dewa. Dan Anda mungkin memiliki harta ajaib yang dapat menangkis gas beracun. Apa, Yangki berkata, tampak lebih terkejut. Tetapi jika saya memberi Anda pil obat dan harta magis saya, bagaimana saya bisa keluar dari sini? Jangan khawatir, beri aku pil dan harta karun, dan aku akan membawamu keluar bersamaku. Kuil Dewa Chaos Forage memiliki sembilan lantai yang dipenuhi dengan segala macam hal hebat, termasuk pil obat dan bahan pembuat pil. Beberapa telah menjadi iblis, tetapi yang lain telah menangkis energi beracun. Hal-hal itu akan membuat segalanya berharga. Taoise Pil sama sekali tidak sopan, dan sepertinya dia hanya beberapa saat lagi untuk mencoba meletakkan tangan pada Yangki. Sembilan lantai Yangki sebenarnya terkejut dengan itu. Jika lantai tiga memiliki pil obat sekuat ini, lalu apalagi yang ada di atasnya ada pun pil di depannya, jika dia mengasimilasinya, dia pasti akan lebih dekat untuk menyelesaikan keilahian rajanya. Setidaknya, dia akan menghemat waktu siklus 60 tahun. Kalau begitu, kenapa kita berdua tidak bekerja sama saja saya akan menggunakan harta magis saya untuk membuat Anda tetap aman di jalan keluar. Taoise Pil terkekeh, dan seringai jahat muncul di wajahnya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku, nak Anda membuat saya membuang banyak daya sekarang, dan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan di dalam tempat ini adalah hibernasi. Saya membutuhkan bahan obat untuk menebus apa yang baru saja hilang. Lagi pula, bagaimana aku bisa mempercayaimu bagaimana jika Anda menghianati saya segera setelah kita keluar, dan saya menjadi jahat tidak, Anda harus memberikan aset Anda kepada saya. Kurasa negosiasi tidak akan ada gunanya. Mengangkat bahunya, dia berkata, lagi pula, aku tidak memberimu harta ajaib atau pil obatku. Oh, Taoise Pil tertawa, rupanya kamu tidak tahu betapa menakjubkannya pil Chaos Cover and Grand Magnate. Bahkan jika dewasemu yang sangat sedikit sepertimu berkali-kali lebih kuat darimu, bisakah kamu berharap untuk mencapai konvergensi kehendak Paramon? Aku mengerti, senior, Anda mengatakan Anda akan menggunakan kekuatan yang Ki mengambil posisi bertarung. Huff, beruntung bagimu aku sudah terjebak dalam labu botol gua kekacauan ini sejak zaman kuno, tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Semua pengetahuan saya didasarkan pada apa yang saya terima dari orang-orang yang mengarang saya, kalau tidak, saya pasti sudah membunuh Anda. Bagaimana kalau Anda mengobrol dengan saya sedikit untuk menghilangkan kebosanan saya? Jika Anda melakukannya, saya tidak akan membunuh Anda. Hanya menyiksamu sedikit. Taoise Pil mulai berjalan ke arahnya. Aku bisa membunuh dewasemu semudah membalikkan tanganku, jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Apakah kamu tidak khawatir aku akan membuka labu botol ini dan membiarkan energi beracun masuk labu botolnya kuat, tapi saya bisa dengan mudah membuka tutupnya. Lalu apa yang akan terjadi? Sangat lucu, kata Taoise Pil. Kamu pikir kamu bisa membuka tutupnya dari dalam? Saya tahu saya bisa. Yang Ki sudah menilai sekelilingnya, dan tahu bahwa sementara labu botol memang memiliki beberapa formasi mantra misterius yang dibangun di dalamnya. Mereka tidak memiliki batu baptis untuk memberi daya pada mereka. Tanpa mengaktifkan formasi itu, tidak ada cara bagi Taoise Pil untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Potong omong kosong dan berikan aku harta ajaib itu. Taoise Pil mendorong telapak tangannya keluar dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut, menyebabkan suara gemuruh yang intens memenuhi bagian dalam labu botol. Yang Ki segera tersenyum. Meskipun Taoise Pil ini kuat, dia hampir tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia meluncurkan serangan sederhana dengan kekuatan dewa, sedikit lagi. Orang bodoh yang memiliki segunung emas dan perak dapat dengan mudah mengambil barang-barang seperti itu dari mereka, berakhir tanpa apa-apa. Kenangan Pil obat ini berasal dari orang-orang yang telah mengarangnya, jadi meskipun dia memiliki beberapa kemampuan ilahi dan kekuatan dewa yang mengesankan, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan labu botol. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seorang veteran dari banyak pertempuran seperti Yang Ki, yang telah membunuh terlalu banyak musuh untuk dihitung. Selain itu, Yang Ki juga memiliki akses ke pengalaman pertempuran di segel legi undewa, termasuk pengalaman Raja Gadmamot. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal itu. Mantra Daraa, banyak kesengsaraan. Maha Kudus, Maha Kudus, Maha Kudus dan Jangkauan jauh. Yang Ki dengan santai menghindari kekuatan dewa yang masuk, lalu melambaikan jarinya dan melepaskan kekuatan dewanya sendiri, didukung oleh kehendak Paramon. Meskipun gerakannya tampak lambat seperti kura-kura yang merangkak di tanah, itu sebenarnya secepat kilat. Itu menembus ruang dan benar-benar memusnahkan semua kekuatan yang telah dilepaskan oleh Dao Ispil. Dao Ispil mundur, ekspresi kaget di wajahnya. Kakau, kau benar-benar memiliki Paramon akan konvergensi Anda adalah keajaiban. Tidak ada dewasemu yang pernah mencapai level Paramon. Yah, aku punya. Bagaimana menurutmu Yangki melangkah maju dengan agresif, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dao Ispil memiliki kekuatan dewa yang luar biasa yang jelas melampaui Yangki, tapi sayangnya dia sama sekali tidak memiliki kendali dan seni energi yang sangat tidak mengesankan. Dan dia memiliki begitu sedikit kecakapan bertarung sehingga dia pada dasarnya bodoh dalam hal itu. Serangannya barusan benar-benar tidak fokus, memungkinkan kekuatan dewa bocor ke segala arah. Itu benar-benar menyedihkan. Sejujurnya, dibandingkan dengan Yangki, Dao Ispil mungkin juga anak biasa. Dan sekarang Yangki memiliki kehendak Paramon, dia bisa membongkar kekuatan dewa Dao Ispil. Selain dia, Dao Ispil mungkin bisa dengan mudah menghancurkan siapapun di bawah level Paramon. Sayangnya untuk Dao Ispil, Yangki telah melihatnya di semua tingkatan. Siapapun dengan tingkat kekuatan ini yang memiliki pengalaman bertarung, bahkan pengalaman di level Beyin, pasti akan sulit dihadapi oleh Yangki. Bahkan, mungkin dia bahkan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kamu kurang pengalaman. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa pertempuran yang sebenarnya berputar, Yangki melepaskan aliran energi pedang dari Dao King Life Killer. Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan dewa, tetapi itu menciptakan jaring pedang besar yang menyelimuti Dao Ispil. Mati, teriak Dao Ispil, memotong dengan tangannya lagi. God Power mengamuk, menghancurkan jaring pedang, namun senyum Yangki hanya tumbuh lebih lebar. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk mendukung jaring itu, sementara Dao Ispil telah menggunakan kekuatan penuh. Jika mereka terus bertarung seperti ini, Dao Ispil pasti akan kalah. Dia mungkin juga menjadi kura-kura di dalam toples. Teknik pedang pembunuh kehidupan. Bagian dalam labu botol itu sempit, membuatnya sulit untuk melepaskan banyak gerakan dalam berbagai cara. Tapi Yangki memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa, jadi saat dia menari bolak-balik, dia melepaskan pedang Dao dari King Life Killer, mengirimkan satu demi satu gerakan mematikan ke arah lawannya. Pembantaian berdarah dari kubah surga. Matahari terbenam mengejar jiwa. Bintang mengubur tanah yang luas. Kutukan dari semua keberadaan. Kegelapan dan cahaya Waxing dan Waning Moon. Yangki menggunakan Dao pedang King Life Killer untuk efek penuh, dan benar-benar meningkat setiap saat. Dia baru saja mengambil 18 pelet pedang, jadi itu adalah hal yang mudah untuk menambahkan aura mereka ke energi pedangnya sendiri untuk menghancurkan seni energi Chaos Cover and Grand Magnate Pill yang digunakan oleh Dao Ispil. Ini benar-benar membuatku kesal. Sang Dao Ispil menggeram. Bagaimana bisa Dewa Semu bertahan begitu lama dalam pertarungan melawanku? Sepertinya ini adalah pertama kalinya Dao Ispil berkelahi. Dia mendukung setiap gerakan dengan kekuatan penuh, yang tampak mengesankan, tetapi sebenarnya merupakan upaya kosong. Meskipun energinya meroket dengan kekuatan penggulingan gunung dan menguras laut, Yangki dapat dengan mudah meniadakannya. Serangan itu seperti bola kapas seberat seribu kilogram, dan Yangki seperti jarum sulaman kecil yang bisa menembusnya dengan mudah. Periksa teknik tinju ini, teriak Dao Ispil, melanjutkan ke seni bela diri yang sempurna yang pernah dipraktekkan oleh Dao Iskul Pilking. Dao Ispil memiliki ingatan itu, dan karena itu mampu mengirim sejumlah besar energi tinju ke arah Yangki. Senang, Yangki hampir tertawa terbahak-bahak melihat betapa jeleknya teknik bertarung Dao Ispil ini. Dia memiliki kekuatan dewa yang sangat besar, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya secara efektif. Faktanya, Yangki yakin bahwa dia mungkin memiliki keterampilan yang lebih baik daripada Dao Ispil ini bahkan di tanah yang tidak murni, ketika dia baru saja mempelajari tinju ilahi seratus langkah. Satu, fakta bahwa Dao Ispil datang kepadanya dengan arogansi, mengaku akan membunuhnya, sebenarnya sangat lucu. Dia menyapukan tangannya keluar, melepaskan seni energi lembut yang dipenuhi dengan banyak transformasi. Faktanya, itu sangat dalam sehingga simbol taiji benar-benar muncul tepat di depannya, yang menyerap energi tinju yang masuk dan menghancurkannya menjadi pil obat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mendengkur, Yangki menyedot pil obat itu ke dalam lautan energinya, dan keilahian virtual di dalamnya, yang banyak membantu meningkatkan kekuatan dewanya. Tao Is ini sebenarnya adalah pil obat, jadi ketika Yangki meniadakan kekuatan dewanya, itu berubah menjadi pil obat biasa. Dengan menyerap satu serangan itu, Yangki baru saja mendapatkan kekuatan dewa yang biasanya membutuhkan dua atau tiga tahun kultifasi pahit untuk mendapatkannya. Yangki tiba-tiba merasa cukup bersemangat, dan basis kultifasinya bahkan meningkat. Sialan Anda, Tao Is pil tampaknya baru saja mempelajari sesuatu, saat dia menyedot kekuatan dewanya kembali dan berhenti menyerang. Dia telah menyadari bahwa serangan berturut-turutnya tidak menghasilkan apa-apa, dan bahwa dia hanya membuang-buang kekuatan dewa. Lebih buruk lagi, lawannya sebenarnya diuntungkan dari serangan itu. Kekuatan dewaku sangat luar biasa sehingga bocah ini seharusnya tidak bisa melakukan apapun padaku. Sialan dia, saya kira pengalaman bertarung saya benar-benar lebih rendah. Tapi selama aku bisa melarikan diri dari tempat ini dan mendapatkan beberapa tahun latihan di bawah ikat pinggangku, aku pasti akan menjadi sosok yang mendominasi. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menghajar bocah ini tanpa alasan. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, kamu kuat, nak. Saya kira Anda memenuhi syarat untuk menjadi teman saya. Mengapa kita tidak bergabung ubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra beri aku beberapa pil penawarnya? Oke katakan apa yang Anda mau, tetapi saya senior Anda, yang berarti Anda berhutang rasa hormat kepada saya. Yang Ki tertawa, senior Anda, senior saya Anda tidak lain hanyalah pil obat. Dan aku tidak punya alasan untuk bekerja denganmu. Saya lebih suka mengkonsumsi Anda untuk membantu membentuk kemahadewaan raja saya. Seperti yang jelas Anda ketahui, saya belum mencapai kenaikan ilahi, namun saya memiliki konvergensi kehendak paramon. Satu-satunya hal yang saya kurang sekarang adalah keilahian. Dan saya ingin kemahadewaan raja. Bagaimana tentang itu? Awalnya, dia menemukan kekuatan Dewa Daoispil ini sangat menakutkan. Tetapi setelah mengetahui bahwa pengalaman bertarungnya sangat buruk, Yang Ki ditinggalkan tepat di tengah tawa dan air mata. Sekarang dia tidak khawatir sama sekali, tetapi sebagian besar tertarik untuk menjelajahi sisa kuil Dewa kekacauan sebagai gantinya. Tanpa menunggu tanggapan, Yang Ki membuat gerakan lain, memanfaatkan kekuatan Dewanya untuk menyerang dengan tubuhnya yang tidak terjamah. Seni Dewa Purvek, Seni Dewa Necropolis Agung, Kekuatan Gat Mamot Penghancur Neraka, dan Seni Energi 72 Raja, menggabungkan mereka ke sungai kematian yang menabrak Daoispil. Mati, Bam, 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 Daoispil mencoba membela diri, tetapi gagal total. Dari sudut pandangnya, Yang Ki seperti kabur yang tidak bisa dia lawan. Seni Energi Pertahanan, dia meraung, memanggil perisai kekuatan Dewa di sekelilingnya. Namun, Yang Ki hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya, lalu menghilang, meninggalkan struktur kristal yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal yang dengan cepat melilit Daoispil. Ular melahap mamut, ketika datang untuk melahap hal-hal lain, tidak ada di bawah langit yang bisa melampaui Dao Agung Raja Pemakan Surga. Dengan pencerahan Yang Ki miliki tentang Dao ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Sebelum Daoispil bisa bereaksi, Yang Ki membuka mulutnya dan mulai menyedot kekuatan dewanya ke dalam. Daoispil merauh marah, tetapi terlalu bodoh tentang penggunaan kekuatan dewa. Dia tidak tahu bagaimana memfokuskannya, apalagi memanipulasinya dengan terampil. Dia hampir seperti anak kecil yang tidak terlatih dalam seni bela diri dan hanya akan secara acak memukul-mukul dengan tinju dan kaki. Teriakannya tidak ada gunanya, dan dalam beberapa napas waktu, jelas bahwa Yang Ki dengan cepat tumbuh lebih kuat sementara Daoispil melemah. Saat kekuatan dewa Daoispil mengalir ke Yang Ki, keilahian virtual Yang Ki tumbuh semakin solid. Dalam beberapa napas waktu itu, Yang Ki mendapat manfaat seolah-olah dia baru saja menghabiskan beberapa tahun mengerjakan kultifasinya. Teknikmu terlalu jelek, kata Yang Ki. Jika kamu tahu bahkan beberapa gerakan bagus, aku tidak akan bisa menyerapmu. Misalnya, teknik facra dari aliran Buddhis dapat membuat Anda sekeras berlian. Atau Anda bisa menggunakan teknik kekosongan peraja tanda kurang lebih A untuk membuat kekuatan dewa Anda tampak kosong. Anda bahkan dapat menggunakan ajaran sekte-sekte Taois yang bebas dan tidak dibatasi untuk membuat kekuatan dewa Anda tidak mungkin untuk dipegang. Dalam kasus itu, saya tidak akan bisa melakukan apapun kepada Anda. Kekuatan dewa Anda benar-benar mengesankan, tetapi sayangnya, Anda tidak lengkap. Yang Ki terkeke saat bentuk ularnya mengencang di sekitar Taoispil, yang berteriak nyaring ketakutan. Taoispil itu seperti lempengan besi dingin yang telah ditarik keluar dari gunung setelah 10 ribu tahun, tetapi tidak pernah sepenuhnya ditempa menjadi pedang tajam. Dan sekarang Yang Ki mengasimilasi dia. Betapa tragisnya. Mati, pergi saja dan mati. Aku akan meledakan diri sendiri dan membunuhmu. Kita akan berakhir dengan kehancuran bersama. Tiba-tiba, kekuatan dewa melonjak di dalam Taoispil. Detonasi diri dan berapa banyak teknik peledakan diri yang sebenarnya Anda ketahui. Yang paling terkenal dari mereka semua adalah dari Tao Setan. Ini adalah sihir agung disintegrasi surga iblis. Sekarang itu adalah metode peledakan diri yang baik. Dan kemudian ada seni pemusnahan hidup mati dari sekte Taois, yang mungkin paling eksplosif, dan bahkan menghancurkan jiwamu. Ada juga miryat Buddha Senirvanic Extermination dari aliran Buddha, atau seni penghancuran surga bumi. Soalnya, ada berbagai macam teknik peledakan diri yang menggunakan kekuatan dewa untuk menciptakan ledakan mematikan. Sayangnya, Anda tidak mengenal mereka, jadi saya rasa Anda tidak akan melakukan peledakan sama sekali. Bubuk mesiu bisa berbahaya, tetapi Anda harus tahu cara menggunakannya. Dan Anda membutuhkan percikan untuk memicu ledakan. Mempertimbangkan pengalaman Anda, tidak mungkin Anda tahu cara meledakan diri sendiri. Sayang sekali. Ya Mahadewa, pekik Daoispil, belas kasihan, ampuni aku, saya tidak ingin mati, aku tidak ingin diasimilasi olehmu. Pengampunan tidak ada di meja, kata Yangki. Tidak ada orang lain yang tahu rahasi aku selain kamu, dan jika kabar itu tersebar, aku akan diburu kemanapun aku pergi. Jika mereka menangkapku, mereka akan melakukan apa saja untuk mengeluarkan rahasi aku. Maaf, dunia ini adalah tempat yang brutal, dan Anda tidak ditakdirkan untuk terus hidup di dalamnya. Daoispil sekarang tidak berdaya seperti babi yang diikat hanya menunggu untuk disembeli dan dipotong-potong. Berjam-jam berlalu, kemudian hari, perlahan tapi pasti, semua kekuatan Dewa Pil Tao terkuras abis. Setelah sebulan, dia berubah menjadi bentuk pil obat setinggi 3 inci. Yang Ki kemudian meminum pil itu, yang jatuh ke lautan energinya dan terbuka. Pada saat itu, Yang Ki memulai sesi kultivasi. Keilahian virtualnya mengkristal, dan kekuatan Dewanya melonjak dengan kuat. Sepotong Dewa seukuran kepalan tangan terbentuk, tetapi itu ilusi dan seperti mimpi, dikelilingi oleh warna-warna yang mempesona. Tak satu pun dari jenis keilahian yang Yang Ki temui di tanah yang tidak murni itu seperti apapun dibandingkan dengan keilahiannya sendiri. Yang paling mengejutkan, setelah seluruh sesi kultivasi dengan pil Raja Agung Chaos Covenant, keilahiannya masih setengah terbentuk. Konon, dia baru saja menyelamatkan sekitar 60 tahun Dewa dunia waktu kultivasi. Dan 60 tahun baginya tidak seperti 60 tahun bagi orang biasa. Berkat segel legiun Dewa, 60 tahun baginya seperti 600 tahun bagi orang lain. Saya benar-benar mendapat banyak manfaat dari itu. Cadangan kekuatan Dewa dalam keilahianku mencapai puncaknya. Saya bertanya-tanya apakah saya sekarang dalam posisi untuk unggul dalam pertarungan dengan Dewa yang lebih besar. Pil obat itu luar biasa. Sungguh dorongan. Jika saya bisa mendapatkan satu pil lagi seperti itu, saya mungkin akan bisa membentuk Kemahadewaan Raja saya. Atau mungkin tidak, semakin dekat saya untuk menyelesaikan Kemahadewaan Raja, semakin banyak kekuatan yang akan dibutuhkan. Dari apa yang dia tahu, dia mendekati titik tertentu yang, setelah berlalu, akan meningkatkan persyaratan hingga ribuan kali lipat dari sebelumnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia kebetulan bertemu dengan pil Raja Agung Chaos Covenant lainnya, itu mungkin tidak akan cukup untuk menyelesaikan keilahian rajanya. Saatnya menuju ke lantai 4, mengingat pil obat di sini sangat kuat, saya harus bertanya-tanya seberapa kuat hal-hal di lantai 4. Jika saya bisa mendapatkan pil obat yang lebih kuat, mungkin saya benar-benar dapat membentuk kemahadewaan Raja saya, dan setelah itu, sembunyikan level saya yang sebenarnya dari mata yang mengintip. Lagipula, begitu aku mencapai kenaikan dewa, kekuatan segel legiun dewa akan menjadi lebih jelas. Apa yang dia mampu saat ini dengan segel legiun dewa bukanlah sesuatu yang mendekati potensi penuhnya itu hanya akan datang ketika dia adalah dewa. Bagaimanapun, ada arti penting dari fakta bahwa itu dinamai menurut legiun para dewa. Setelah mencapai kenaikan dewa, dia akan menjadi bagian dari legiun dewa dan bagaimana mungkin seseorang yang bukan dewa bisa mengendalikan legiun dewa. Jauh dilubuk hatinya, dia yakin bahwa begitu dia mencapai kenaikan dewa, segel legiun dewa akan berubah secara dramatis. Dengan teriakan, dia menembak keluar dari labu botol. Meliriknya sejenak, dia mengulurkan tangannya dan mengungkapkan sebuah batu baptis. Sampai sekarang, membuat batu baptis kaliber kekaisaran semudah meniup debu dari bahunya. Melemparkan batu baptis ke dalam labu botol, dia menghembuskan napas dalam-dalam, menyebabkan kabut beracun di ruangan itu menyebar dan mengungkapkan bukti pertempuran sengit yang telah terjadi di ruangan itu di tahun-tahun sebelumnya. Formasi mantra aktifkan, Yang Ki berkata dengan dingin. Di kedalaman labu botol, formasi mantra berputar menjadi hidup, menyebabkan labu menyusut ukurannya. Yang Ki tidak menghabiskan waktu mempelajari labu botol untuk mengungkap rahasianya, tetapi dia tahu ada kekuatan dewa spasial di dalamnya, yang memungkinkannya menjadi dimensi yang berdiri sendiri, dan juga membuatnya menyusut. Sampai sekarang, Yang Ki belum memperoleh perangkat magis spasial yang baik, yang membuatnya sulit untuk menyimpan barang-barang. Tapi sekarang dia punya labu botol ini. Dia sebenarnya penasaran terbuat dari apa Chaos Coverant botol labu, mengingat itu bisa menangkis energi beracun di tempat ini. Meskipun kuil itu sendiri belum dicairkan oleh racun, Yang Ki tahu bahwa bahan yang membuatnya sudah lama terinfeksi sepenuhnya. Namun labu botol itu benar-benar murni. Yang Ki memegang labu botol seukuran telapak tangan dan mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalamnya. Di dalam, dia melihat begitu banyak formasi mantra sehingga jelas bahwa batu baptis kaliber kekaisaran yang baru saja dia masukkan ke dalam labu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuannya. Jelas, ada lebih banyak labu botol Chaos Coverant ini daripada yang terlihat. Menyelipkannya ke lengan bajunya, dia menuju ke lantai 4. Di sana, kabutnya bahkan lebih tebal daripada di bawah. Namun, basis kultivasi Yang Ki telah meningkat secara signifikan setelah menghonsumsi Pilgrim Magnate Chaos Coverant. Dia menjentikan lengan bajunya, menciptakan lubang hitam yang menyedot semua kabut. Sesaat kemudian, lantai 4 kosong, dan di telapak tangannya ada mutiara kecil penuh racun. Lantai 4 bersih, tapi itu tidak menghentikan lebih banyak kabut beracun yang mengalir dari luar. Namun, jelas akan memakan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan prosesnya. Sementara itu, Yang Ki mulai mencari-cari pil obat. Sayangnya, tidak ada. Sebaliknya, ada banyak kuali. Semuanya memancarkan aroma obat yang kuat, yang menunjukkan bahwa mereka penuh dengan bahan obat. Mereka sangat besar, hampir seperti gudang, dan ketika Yang Ki mulai membukanya, dia menemukan segala macam bahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi telah dia baca di grid klasik of God Ordemainment. Mereka semua sangat langka dan berharga. Faktanya, itu semua adalah bahan yang bisa digunakan untuk melawan racun. Dan tungku itu terbuat dari jenis logam khusus yang disebut Baja Dewa Detoksifikasi, yang secara khusus tumbuh lebih kuat dengan menyerap racun. Ada banyak hal ajaib di dunia. Aku ingin tahu berapa harga bahan obat ini, dia terbang ke salah satu kuali dan melihat melalui berbagai bahan, termasuk buah, daun, rumput, bunga, bahkan biji dan hal-hal yang tampak seperti daging dan darah. Itu Wit Neraka Merah Infernal. Dia mengambil rumput liar, yang daunnya seperti gigi bergerigi yang meneteskan darah segar. Ini sempurna bagi mereka yang mengolah teknik iblis, atau mengikuti dao iblis. Melihat sekeliling, dia mengambil bahan lain. Ini adalah buah dewa yang cerah, yang mengandung energi dewa yang sangat besar. Ini adalah bahan yang sempurna untuk meramu pil obat tipe api. Sebaiknya aku ambil saja semuanya. Mengambil labu botol Chaos Coveren-nya, dia berpikir, Yah, labu botol kecil, untung aku mendapatkanmu. Mempertimbangkan formasi mantra milikmu itu, kamu jelas bukan orang biasa. Dengan penuh semangat, dia menghasilkan banyak sekali berdewa kekaisaran, yang dia lemparkan ke dalam labu botol untuk mengaktifkannya. Sebuah gaya gravitasi muncul, menyebabkan sesuatu seperti lubang hitam muncul di dalam kuali. Huosh, huosh, satu persatu bahan, dan bahkan kuali, dihisap ke dalam labu botol. Bahkan ada beberapa yang seukuran rumah, tapi pas di dalam labu dengan sempurna. Itu menunjukkan apa yang mampu dilakukan labu dengan batu baptis yang cukup untuk menggerakkannya. Tak lama, lantai empat benar-benar kosong. Ketika Yangki membawa bahan-bahan obat itu kembali ke konsorsium sage monark, mereka pasti akan menyebabkan terlalu banyak kegemparan untuk dijual sekaligus. Itu harus dilakukan perlahan-lahan, dan dengan sangat hati-hati. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian yang salah. Lebih dari sebelumnya, Yangki menyadari bahwa dia perlu membentuk keilahian rajanya. Waktunya ke lantai lima, dia menyelinap ke lantai lima, hanya untuk menemukan kabut beracun itu sangat kuat. Bahkan, hampir cair, menempel di tubuh dengan cara yang hampir mustahil untuk dihilangkan. Faktanya, Yangki merasa kekuatan dewanya terkuras karenanya, dan bahkan merasa sulit untuk bergerak. Kabut beracun ini sangat kuat. Dia dengan cepat menghasilkan beberapa bahan obat yang baru saja diambil dari lantai empat dan memurnikannya dengan api yang sebenarnya. Mereka berputar-putar menjadi bentuk naga, yang menyebar di sekelilingnya secara protektif. Namun, bahkan saat terbentuk, itu mulai mencair. Dari apa yang dia tahu, itu akan memberinya waktu yang berharga untuk dupa yang aman dari kabut beracun. Mari kita lihat apa yang bisa kutemukan saat itu, pikirnya. Terbang ke dalam gerakan, dia melaju di sekitar aula, hanya untuk menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada kuali, labu botol, atau tungkupil. Tidak ada apa-apa di sini dengan serius, sambil mengerutkan kening. Dia mencari lagi, sampai jelas bahwa penghalang naga pertahanan akan runtuh. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu pada pencarian pertamanya mayat. Apa sebuah mayat, menghembuskan aliran api sejati untuk memisahkan kabut beracun, dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa mayat itu adalah satu-satunya yang ada di lantai ini. Jenazah macam apa ini itu cukup kuat sehingga tidak rusak setelah sekian lama, itu benar-benar menakjubkan. Dari apa yang dia tahu, bahkan mayat yang memiliki kemahadewaan raja akan dengan cepat larut di tempat seperti ini. Selain hal-hal yang benar-benar tidak dapat dihancurkan seperti segel legiun dewa, gulungan kulit domba, dan mahatema jade, kabut beracun benar-benar merusak. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada di lantai empat sehingga, mengingat tingkat basis kultifasinya, dia mengalami kesulitan menghadapinya. Lebih mengejutkan lagi, mayat itu hampir tampak hidup. Dia tampak seperti sarjana muda, lengkap dengan topi sarjana tinggi, duduk di sana bersila dengan gulungan buku di tangannya. Sayangnya, gulungan itu hampir sepenuhnya hancur menjadi tidak ada. Yangki hampir merasa seperti sedang melihat seorang bijak yang bisa memberikan instruksi kepada semua orang di bawah langit. Sarjana ini pastilah orang yang luar biasa ketika dia masih hidup. Di depan Yangki adalah mayat seorang sarjana, benar-benar hidup, dan begitu kuat sehingga tampaknya tidak tersentuh oleh kabut beracun di sekitarnya. Biasanya, ketika dewa mati, mayat mereka pada akhirnya akan melemah dan membusuk. Tapi bukan itu masalahnya di sini, yang menunjukkan betapa luar biasanya mayat itu. Ulama macam apa ini, menjangkau, dia menyentuh cendikiawan itu dan menemukan bahwa kulitnya terasa hampir seperti logam. Tidak heran kabut beracun tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Dia benar-benar merasa kurang seperti manusia dan lebih seperti patung yang terbuat dari semacam logam. Gemuruh, semakin banyak energi beracun menumpuk di daerah itu, membuat Yangki sulit untuk tetap berdiri, namun mayat cendikiawan itu hanya duduk diam dan tidak bergerak. Ada juga rasa sejarah yang mendalam pada cendikiawan. Dia pasti seseorang dari zaman kuno, mungkin seseorang yang telah melawan 72 raja. Bagaimanapun, ini adalah lantai 5, tempat yang belum pernah dijelajahi orang lain. Itu adalah tempat yang bahkan Yangki tidak bisa tangani, meskipun baru saja menghonsumsi pil chaos coveren Grand Magnate dan sangat dekat untuk menyelesaikan keilahian rajanya. Dia membuat gerakan menggenggam lagi, tapi kali ini kabutnya tidak hilang. Sebaliknya, lubang hitam yang ia bentuk justru runtuh karena arus masuk. Wuss, selain kabut umum, ada aspek spasial yang membentuk bilah kecil, yang menghantam energi pertahanan-pertahanan Yangki, menyebabkan percikan api turun. Hanya berkat kemajuannya baru-baru ini, dia tidak langsung ditusuk. Ketika dia baru saja mencapai tingkat paramon dan turun dari pegunungan, Yangki telah berusaha untuk membuka jalur spasial, hanya untuk gagal. Tapi sekarang basis kultifasinya telah maju, dan segalanya tidak sesulit sebelumnya. Konon, dia masih tidak bisa lengah. Dia masih perlu membentuk kemahadewaan rajanya dan mencapai kenaikan dewa sebelum dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan dewa spasial. Sarjana senior, kamu mungkin sudah mati, tetapi mayatmu sangat kuat sehingga bisa bertahan dalam kabut beracun ini. Sejujurnya aku tidak tahan membayangkanmu disiksa seperti ini siang dan malam. Aku akan membawamu keluar dari sini. Menjangkau, dia meraih mayat itu. Namun, mayat itu sangat berat sehingga dia benar-benar tidak bisa memindahkannya. Karena penasaran, dia berjalan mengitarinya beberapa kali, lalu mengirimkan beberapa kekuatan dewa untuk melihat apakah dia bisa menembus ke dalam mayat dan memeriksanya dengan cara itu. Apa yang terjadi, bagaimanapun, adalah bahwa mayat itu mulai melahap kekuatan dewanya seolah-olah itu adalah goblewok. Itu terjadi begitu cepat dan kuat sehingga yang Kim merasa seperti akan mulai menyedot esensinya. Apa mayat itu mencoba menyerap kekuatan dewaku jangan bilang sarjana ini tidak benar-benar mati apakah dia hanya berhibernasi, jika cendikiawan itu tidak mati, itu menimbulkan pertanyaan seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah memasukkan beberapa kekuatan dewa ke dalam mayat, itu tidak seberat sebelumnya. Mengambil labu botol Chaos Covenant miliknya, dia melemparkan batu baptis ke dalamnya dan mengarahkan gaya gravitasi ke mayat itu, menghisapnya ke dalam. Beberapa kabut beracun datang bersamanya, memaksa Yang Ki meluangkan waktu untuk menyingkirkannya. Kemudian, dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari cendikiawan itu lebih lanjut untuk mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya. Yang Ki melihat sekeliling lantai lima lagi, tetapi tidak melihat catatan lain. Kemudian, dia melirik tangga menuju lantai enam. Kuil Dewa Chaos Forage terletak di jantung rerun Mahadewa ini, dan semuanya memiliki sembilan lantai, yang masing-masing berisi barang-barang menakjubkan. Sejauh ini, dia telah memperoleh pil penawar racun, pelet pedang, pil grain magnate Chaos Covenant, kuali yang diisi dengan bahan obat, dan mayat seorang sarjana. Dan itu berarti masih ada empat lantai lagi untuk dijelajahi dan dijarah. Sayangnya, kabut beracun yang keluar dari tangga sangat kuat hingga seperti lumpur hitam. Dan itu memiliki fluktuasi spasial yang tampaknya mampu membosankan melalui apapun. Jelas akan sulit untuk bertahan dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia memiliki segel legion dewa. Sebaiknya mencobanya, dia pikir, menggambar pada misteri segel legion dewa, dia memanggil perisai cahaya kemasan di sekitar dirinya, lalu berjalan menuju tangga. Namun, setelah hanya mengambil satu langkah, suara ledakan terdengar saat lautan kesadarannya dipukul dengan kekuatan seperti palu godam. Kemudian dia mendengar suara letupan. Energi pertahanannya telah meledak. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan membentuknya lagi. Memperkuat dirinya sendiri, dia mengambil dua langkah, tetapi kekuatan dewa beracun itu begitu kuat sehingga dia dikirim terbang mundur sampai dia menabrak dinding, mengejutkannya. Dan kabut beracun hampir memasuki tubuhnya. Tampaknya lantai enam mungkin tidak mungkin baginya sekarang. Meskipun dia kecewa, kenyataannya adalah jika tersiar kabar dari apa yang telah dia lakukan, itu akan dianggap sebagai keajaiban. Bahkan dewa agung puncak pun akan kesulitan mencapai lantai lima, dan hanya dewa sempurna yang mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai lantai ke enam. Dan itu hanya dengan persediaan pil obat yang besar untuk meningkatkan kekuatan dewa mereka. Yang mengatakan, dia mendapat manfaat secara dramatis. Dia bisa menyerahkan pil penawar untuk hadiah besar dan kuat dari poin prestasi, menggunakan pelet pedang untuk mempersiapkan para ahli top untuk pasukannya, dan memberikan bahan obat kepada konsorsium sage monark untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Dan saat pendapatannya tumbuh, dia pasti bisa membentuk kemahadewaan raja lebih cepat. Ku rasa aku harus mengerjakan kemahadewaan rajaku sebelum kembali. Aku harus melihat misteri apa yang ada di sembilan lantai lainnya. Karena tidak perlu tertinggal, dia menuruni tangga dia telah menghabiskan kira-kira dua bulan menjelajahi rerun mahadewa. Adapun perjalanan pulang, dia bahkan tidak terlalu khawatir tentang racun. Faktanya, mengingat dia memiliki life-day ad void destruction god lightning dari kekuatan god mamot penghancur neraka, dia dapat menggunakan kabut untuk membuat pelet petir beracun yang akan menjadi kartu truf yang bagus untuk digunakan saat bertarung melawan griter mahadewa. Tentu saja, dia tidak membutuhkan barang-barang seperti itu. Tapi mereka akan membuat senjata tanda tangan yang bagus untuk digunakan oleh konsorsium sage monark untuk pertahanannya. Hampir dalam waktu singkat, dia keluar dari benua beracun dan memasukkan batu baptis ke portal teleportasi. Dalam waktu singkat, dia kembali ke kerajaan dewa rumah penahbisan dewa, berjalan ke mission sanctuary. adik muda kamu kembali, apa kamu sudah menyelesaikan misinya dua murid yang sama dari sebelumnya sedang bertugas, dan mereka benar-benar mengingat Yangki. Jelas, mereka terlihat sangat terkejut. Saya menyelesaikannya, kata Yangki, menyerahkan salah satu pil penawarnya. Ini adalah pil penangkal yang dibuat oleh seseorang dengan paramon akan konvergensi. Aku menemukannya di rerun Mahadewa kuil pil king di benua beracun. Pergi ke depan dan memeriksanya. Berapa banyak poin prestasi yang akan saya dapatkan. Kamu benar-benar mendapat pil obat paramon. Para murid mengambil pil itu dan mempelajarinya untuk waktu yang lama. Dengan mata berbinar, salah satu dari mereka berkata, ikutlah denganku, saudara muda. Hadiah poin prestasi untuk pil obat paramon harus ditangani oleh seorang penatua. Oke, Yangki mengikuti mereka ke sebuah ruangan kecil yang ditempati oleh tiga tetua dewa kecil, yang semuanya duduk dengan mata tertutup bermeditasi. Melihat mereka, Yangki menemukan bahwa mereka memiliki peringkat dewa dua, tiga, dan enam. Itu membuat mereka sangat lemah sehingga Yangki bisa membunuh mereka dengan sekali pandang jika dia mau. Tetua, saudara muda ini baru saja kembali dari benua beracun. Dia menyelesaikan misi di sana dengan memperoleh pil obat terpenting. Bisakah Anda mengkonfirmasi hadiah poin prestasi untuk itu para murid menyerahkan pil obat di atas piring batu giyok. Seorang murid dewa semu benar-benar pergi ke benua beracun. Penatua dengan peringkat dewa enam membuka matanya dan menatap Yangki. Melihat tidak ada yang menarik perhatiannya, dia mengambil pil penawar dan melihatnya. Matanya terbuka lebar. Sementara itu, dua tetua lainnya saling bertukar pandang. Ini kualitas rata-rata. Faktanya, itu ada di ujung bawah produk paramon. Karena sudah lama bersen maha dewa dengan energi beracun, itu menjadi kurang efektif. Dengan kata lain, harganya hanya 20% dari harga normalnya. Beri dia 2.000 poin prestasi. Apa Yangki mengerutkan kening. Pil obat terpenting, bahkan yang berkualitas rendah, masih seharusnya bernilai setidaknya 10.000 poin prestasi, dan pil penawar yang dia peroleh memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Mereka sangat bagus sehingga mereka seharusnya bernilai 20.000, dan jika mereka dilelang, mereka mungkin akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Tapi sekarang para tetua ini mencoba memberinya 2.000. Itu adalah perampokan jalan raya. Tentu saja, pasti ada sejumlah korupsi di Mission Sanctuary. Sebagian besar waktu, para tetua akan memastikan untuk mendapatkan sedikit keuntungan pribadi, dan para murid tidak akan pernah berani mengatakan apapun tentang itu. Misalnya, harta senilai 10.000 mungkin hanya menghasilkan 8.000 dari para tetua. Perbedaan 20 persen dianggap normal karena itu. Tapi di sini Yangki dipotong dari 20.000 menjadi 2.000. Mereka benar-benar memandang rendah dia. Meskipun dia telah memeras beberapa keuntungan dari orang-orang di pavilion kitab suci, dia dan Bayyin selalu memastikan untuk beroperasi sesuai aturan. Karena itu, apa yang dilakukan para tetua ini agak terlalu berat untuk diambil. Yangki tersenyum dingin. Tetua, kita semua tahu apa yang terjadi di sini. Anda mencoba memeras terlalu banyak dari saya, bukan begitu. Sungguh Empedu yang luar biasa. Kata tetua pemimpin, menamparkan meja. Kamu pikir kamu siapa untuk berbicara dengan kami seperti itu. Penatua dari Mission Sangtuari jelas berusaha mengintimidasi Yangki hanya dengan nada suaranya. Namun, ekspresi Yangki tetap sama seperti biasanya saat dia dengan tenang berkata, pil obat ini bernilai setidaknya 20 ribu poin prestasi. Jika Anda ingin menghilangkan sebagian dari atas, baiklah. Bagaimanapun, kami melakukan hal yang sama di pavilion kitab suci. Tapi Anda tidak membaca sekilas, Anda langsung merampok saya. Itu jelas melanggar aturan main. Yangki tahu aturannya, dan sejak bergabung dengan House of God Ordamen, dia berhati-hati untuk mengikutinya. Kalau tidak, dia sudah lama membunuh orang-orang dari klan Yue daripada hanya menginfeksi mereka dengan Embryo Iblis. Permainan aturan apa yang kamu bicarakan penatua dengan peringkat Dewa 6 tertawa dingin. Di Mission Sanctuary, saya membuat aturan. Jika saya mengatakan itu bernilai 2 ribu, maka itulah nilainya. Meskipun, saya benar-benar berubah pikiran. Kami tidak akan memberi Anda apapun untuk pil itu. Itu hadiahmu karena berbicara kembali dengan orang yang lebih tua. Berbicara kembali dengan orang yang lebih tua adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, kata sesepuh lainnya. Cukup beralasan kami tidak akan menerima pil milikmu itu. Selanjutnya, jika Anda terus berbicara kembali kepada kami, kami akan menjebloskan Anda ke penjara dan memastikan Anda menjalani kehidupan yang tersiksa. Lihat kami sebenarnya tahu cara bermain sesuai aturan. Mengingat Anda mendapatkan pil itu, kami akan menganggap misi Anda telah selesai. Tapi Anda tidak akan mendapatkan reward point merit. Sekarang pergilah. Mereka menganggap misi itu sudah selesai, karena jika tidak, berita bisa menyebar bahwa mereka memeras murid. Kalian bertiga, kata Yangki, matanya berkilauan dingin. Apa? Kata tetua ketiga, menamparkan meja, dia bangkit. Tidak mau mundur berpikir untuk membuat keributan di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Raja atau apa? Baik, baik, kata Yangki sambil tersenyum. Saya mengerti apa yang terjadi. Aku akan mengakui kekalahan kali ini. Baik dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, kata salah satu tetua, karena berbicara kembali kepada para tetua, Anda harus berlutut dan meminta maaf untuk Tapi Yangki baru saja keluar. Kalian berdua, pergi, kata Penatua kepada dua murid lainnya. Dan Anda tidak diizinkan untuk membicarakan semua ini. Jika tidak, Anda tahu apa yang akan terjadi. Benar, tentu saja. Kedua murid itu mengangguk dan segera melupakan segalanya. Bocah itu pasti kabur dengan cepat, kata sesepu dengan Dewa 6. Melihat pil penawarnya, dia berkata, benda ini sangat berharga. Tapi saya pikir kita harus memasukkan ini ke dalam simpanan pribadi kita daripada menyerahkannya ke sekte. Kita bisa menjualnya di lelang nanti dengan harga yang lebih tinggi lagi. Pil penangkal dari Rerun Mahadewa Kuil Pilking pasti akan sangat efektif, dan selalu ada ahli di luar sana yang entah bagaimana telah diracuni. Orang-orang akan berpisah dengan seluruh kekayaan mereka untuk menyelamatkan hidup mereka dalam situasi seperti itu. Ide bagus, kata tetua lainnya. Kecuali, mengingat anak laki-laki yang menyerahkan misi, bukankah kita seharusnya menyerahkannya tidak peduli bagaimana kita menilainya kurasa kita hanya perlu sedikit melanggar aturan. Ganti dengan semacam pil obat yang rusak. Taburkan sedikit bedak ke dalamnya yang memiliki kehendak paramon dan berpura-pura itulah yang dia berikan. Sejujurnya aku tidak percaya bocah itu hanya memilih untuk tersenyum dan menanggungnya. Rupanya, dia tidak mudah tertipu. Lagi pula, inti dari semua ini adalah untuk mendorongnya agar menyerang kita sehingga kita dapat menangkapnya dan mengajukan tuntutan terhadapnya. Itulah yang disuruh oleh utusan dari orang itu untuk kita lakukan, kata tetua lainnya sambil mengangguk. Pil obat adalah yang kedua. Tugas utamanya adalah membuatnya dijebloskan ke penjara yang akan memberi orang itu pengaruh yang dibutuhkan untuk bernegosiasi dengan Jadeval dan mendapatkan darah dari hewan peliharaannya itu. Orang itu memiliki posisi yang sangat tinggi di rumah penahbisan dewa. Bukankah seharusnya mudah untuk mengendalikan anak nakal seperti ini mengapa mendapatkan bantuan dari kami? Sederhana, kata sesepu dengan Dewa 6. Orang itu tidak bisa mengambil risiko menggunakan plot licik dan intrik. Selain itu, baginya untuk langsung bergerak pada Yangki akan seperti menggunakan item dewa untuk membunuh seekor semut. Jika kata menyebar, itu akan menjadi kehilangan besar reputasi. Saya awalnya berencana untuk membuat Yangki berlutut, hanya untuk melihat apakah dia akan menerima penghinaan. Tapi dia pergi terlalu cepat. Ayo pergi dan tangkap dia. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan hal-hal secara terbuka. Bukannya kami anggota tim penegah hukum, jadi kami tidak berhak menangkapnya. Bahkan jika kita menuduhnya bersikap kasar kepada orang yang lebih tua, kita perlu bukti. Jika dia kehilangan kesabaran, kita bisa melakukan sesuatu, tetapi kita tidak bisa sekarang. Pasti akan ada investigasi, dan jika kami ditemukan melanggar aturan apapun, itu akan menyebabkan masalah besar bagi kami. Aturan di rumah penahbisan dewa sangat ketat. Menimbang bahwa para tetua ini memeras murid, jika mereka ketahuan, mereka tidak akan menemui akhir yang baik. Terus kami hanya membiarkan semuanya jatuh utusan orang itu memberi kami tugas ini, dan memberi tahu kami bahwa orang itu benar-benar harus mendapatkan darah hewan peliharaan jadefal selama negosiasi yang akan datang. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, kata sesepu dengan Dewa 6. Kami hanya harus melaporkan apa yang terjadi di sini. Anda menunggu di sini sementara saya berbicara dengan utusan orang itu. Baiklah, kata para tetua lainnya ketika orang dengan peringkat Dewa 6 bergegas pergi. Setelah meninggalkan Mission Sanctuary, dia menuju ke portal teleportasi yang hidup kembali, membawanya keluar dari Kerajaan Dewa. Sekarang saya mengerti, pikir Yang Ki. Dia saat ini berada di lantai dua pavilion kitab suci, sedikit senyum di wajahnya. Tidak heran mereka mencoba secara terbuka untuk memeras saya. Aku ingin tahu siapa utusan ini. Untungnya saya tidak membuat keributan di Mission Sanctuary, kalau tidak saya akan jatuh cinta pada plot kecil mereka. Sayangnya bagi mereka, plot tidak akan bekerja melawan saya. Aku sudah menghancurkan hati iblis kesombongan, ego, dan histeria yang pernah ada dalam diriku. Satu-satunya yang tersisa adalah versi diriku yang keren dan terkumpul. Di masa lalu, saya mungkin telah meningkatkan situasi menjadi perkelahian. Tapi sekarang, dia tertawa kecil. Aku akan memastikan mereka mati tanpa tahu bagaimana mereka dibunuh. Dia benar-benar menjadi jauh lebih tenang dan penuh perhitungan setelah kejadian di Demon Master Valley, membuatnya jauh lebih sulit bagi orang untuk memancingnya ke dalam jebakan. Faktanya, dia sebenarnya memikat ketiga tetua ke dalam perangkapnya sendiri. Dia telah meninggalkan embryo iblis pada mereka semua, jadi dia tahu semua yang terjadi dengan mereka. Saat tetua dari Mission Sanctuary melangkah ke portal teleportasi, Yangki meninggalkan klon kekuatan dewa dan membuat dirinya tidak terlihat, lalu mengikuti yang lebih tua. Portal itu mengarah ke lokasi lain di rumah pentah bisan dewa. Namun, Penatua tidak tinggal di kota. Sebagai gantinya, dia terbang ke lokasi yang jauh di pegunungan yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Dia menunggu di sana selama beberapa jam sampai malam menjadi dingin dan gelap gulita. Beberapa waktu kemudian, sebuah titik cahaya muncul, menembus pegunungan dan mendarat di depannya. Itu adalah pria parubaya dengan ciri khas yang dipahat, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia tidak tersenyum dan memancarkan suasana pertemuan atasan dengan bawahan. Hormat saya, Grand Elder Mengguo, kata tetua, bertepuk tangan untuk memberi salam. Satu, apakah Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda, kata Mengguo. Auranya menempatkannya sebagai dewa biasa, yang berarti dia pasti memiliki posisi tinggi di dalam rumah penahbisan dewa. Dewa biasa adalah tetua agung, dan memiliki lebih banyak kekuatan dan otoritas daripada tetua biasa. Tentu saja, dewa besar bahkan tidak perlu disebutkan, karena mereka biasanya adalah tetua utama. Bocah itu terlalu licik. Setelah kami mencoba memerasnya, dia menawarkan beberapa kata perselisihan, tetapi pada akhirnya, dia tidak membuat keributan besar. Dan sebelum aku bisa membuatnya berlutut untuk meminta maaf, dia pergi. Saat itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melibatkan tim penegah hukum. Biasanya, seseorang tidak mungkin mentolerir perlakuan itu. Selanjutnya, saya menyelidiki dia. Selama setahun atau lebih dia menjadi anggota rumah penahbisan dewa, dia selalu bertindak arogan dan mendominasi. Dia pasti memiliki beberapa senjata rahasia yang membuatnya sangat kuat, mungkin sekitar level yang sama dengan Bai Yin. Aku bahkan akan mengatakan dia cukup kuat untuk mengalahkan dewa kecil dalam pertarungan. Saya benar-benar tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan memiliki begitu banyak pengekangan. Pengekangan kata Mengguo, sambil memegang tangannya di belakang punggungnya. Yah, sepertinya dia benar-benar luar biasa melakukan hal seperti itu. Saya kira situasinya membutuhkan tindakan yang lebih drastis sekarang. Bisakah Anda membantu kami dengan cara tertentu mengingat seberapa parah kita memerasnya, tidak mungkin dia akan mengambil misi lain dari Mission Sanctuary. Selanjutnya, dia berteman dengan Jadeval. Jika dia memberitahunya tentang ini, atau bahkan mulai bekerja dengannya, itu bisa menjadi masalah. Jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bekerja untuk Tuanku, dia akan memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi padamu. Mengguo tertawa. Anda mungkin tidak berhasil dalam tugas yang ada, tetapi Anda telah melakukan yang terbaik. Sekarang kita hanya perlu memikirkan cara untuk menarik wall ke mata Yangki. Tuanku benar-benar bertekad untuk mendapatkan darah hewan peliharaan Jadeval. Dia sudah mempelajari beberapa hal yang sangat menarik tentang itu. Aku tahu, kata tetua dengan peringkat Dewa 6. Mengapa kita tidak mengirim beberapa buku ke pavilion kitab suci? Dia pasti akan mencoba menipu kita, dan kita bisa menggunakannya sebagai alasan untuk mengambil tindakan. Itu ide yang bagus. Mengingat Anda hanya merobek dia, jika Anda memberikan beberapa buku, ia jelas akan mengambil keuntungan dari situasi untuk membalas dendam. Dan kemudian kita bisa menangkapnya. Tidak mungkin dia lolos dari tangan kita kali ini. Benar? Tentu saja, kata sesepuh dengan peringkat Dewa 6. Mengangguk patuh. Meskipun, aku khawatir tentang apa yang akan terjadi jika bocah itu tidak menyukainya. Dia jelas banyak menahan diri. Bagaimana jika dia waspada dan menyadari apa yang kita coba lakukan? Kalau begitu kita harus mengganti taktik. Pinjamkan pisau kepada seseorang dan minta mereka melakukan pekerjaan kotor kami untuk kami. Mengguo menyeringai dingin. Apa tetua itu berseru? Maksudmu dia membunuhnya saya pikir Anda hanya ingin dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, lalu gunakan hidupnya sebagai alat tawar-menawar ketika berhadapan dengan Jadeval. Apa gunanya membunuhnya? Menipu. Mengguo mengutuk. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang membunuhnya yang saya maksud adalah bahwa kita dapat menemukan beberapa murid lain untuk memprovokasi Yangki. Lalu kami membunuh murid itu dan menyalahkan Yangki. Kita bahkan bisa memunculkan beberapa bukti palsu. Perlahan tapi pasti, kita akan menempatkannya dalam situasi mematikan yang tidak mungkin dia hindari. Hmm, itu ide yang cukup bagus. Penatua berpikir sejenak. Menurut penyelidikan kami baru-baru ini, Yangki sebenarnya memiliki dendam dengan seseorang dari klan Yue. Itu Yue Tianlin, mantan mandor dari Tambang. Dia dan Yangki memiliki sedikit pertengkaran, tetapi sejak itu, Yue Tianlin telah menjadi dewa kecil dan murid elit. Mengapa tidak menggunakan dia? Tidak apa-apa. Jika korbannya hanyalah dewa semu, akan mudah bagi Jadeval untuk menarik beberapa tali dan melepaskan Yangki. Tetapi jika dia dihukum karena membunuh seorang murid elit, itu adalah kejahatan tingkat tinggi. Dewa yang sebenarnya adalah kebanggaan dan kegembiraan dari penahbisan rumah Mahadewa. Meng Guo tersenyum. Kelemahannya adalah ada beberapa orang yang cukup mengesankan di klan Yue, orang-orang yang mungkin mengetahui bahwa kita mencoba menjebak Yangki. Misalnya, mereka memiliki kejeniusan Yue Zifeng. Penatua jelas meluangkan waktu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Satu, Yue Zifeng Anda pikir dia bisa dibandingkan dengan Tuanku? Tuanku adalah salah satu orang paling berkuasa di rumah penahbisan Dewa, dan setara dengan Tuan Rumah Junior. Tuan Rumah Junior memiliki minat pada Jadeval, tetapi saat ini sedang dalam pengasingan mengerjakan beberapa teknik tanpa batas. Begitu dia keluar, dia bisa menyebabkan masalah, jadi kita harus menangani masalah ini secepat mungkin. Aku akan menangani klan Yue dan memastikan mereka tidak menimbulkan masalah. Faktanya, bahkan jika mereka tahu kita bertanggung jawab, mereka tidak akan berani melibatkan orang lain selain Yang Qi. Semua ini hanya akan menguntungkan kita. Benar, saya hanya mencoba memikirkan cara menarik ular keluar dari lubangnya. Bagaimana kita membuat Yue Tianlin berada dalam situasi yang tidak menguntungkan mungkin menyihirnya untuk menantang Yang Qi untuk berduel dengan begitu tidak akan ada pertanyaan tentang bagaimana dia terbunuh. Atau kita bisa membunuhnya. Aku punya beberapa teman dari Dao Iblis yang akan melakukan hal semacam itu dengan harga yang tepat. Kami jelas tidak bisa melakukannya sendiri. itu bekerja. Bagi saya, Anda dapat menangani detailnya. Konon, orang-orang dari Preheaven Society telah menonton Yang Qi ini, jadi berhati-hatilah. Jangan biarkan mereka memukuli kita sampai habis. Itu tidak perlu dikatakan. Masyarakat Prasurga Huff, mereka memasang front besar, tetapi Wang Siantian membuat kesalahan besar baru-baru ini. Dia kehilangan banyak muka, jadi prestise mereka lebih rendah dari sebelumnya. Oke, jadi kita sudah menetapkan rencana kita. Anda menangani detailnya. Dan ingat, Tuanku akan menghadiahimu dengan mahal untuk ini. Mengguo mengeluarkan tas berisi koleksi uang kertas. Ini 50 ribu uang kertas. Itu jumlah yang sangat besar, lebih dari cukup untuk mempekerjakan ahli dari Dao Setan. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Terima kasih banyak. Setelah mendiskusikan beberapa detail terakhir, mereka berpisah. Yang Ki melihat mereka menghilang, ekspresi serius di wajahnya. Dia berharap untuk menangani seluruh situasi ini saat itu juga. Namun, sekarang dia menyadari bahwa keduanya hanyalah pion dalam skema yang lebih besar. Jelas, ada seseorang yang jauh lebih kuat berkomplot melawannya. Siapapun orang itu, mereka jelas bukan seseorang yang bisa ditangani Yang Ki dalam pertempuran. Lebih dari sebelumnya, dia harus menjadi lebih kuat dan membentuk keilahian rajanya. Dan dia mungkin perlu menemukan cara untuk bertemu Jadeval, dan juga melihat bagaimana keadaan teman-teman dan keluarganya yang lain. Lebih dari setahun telah berlalu, dan Yang Ki tidak melihat satupun dari mereka. Waktunya sudah dekat untuk reuni. Saat itu malam, dan bulan sudah terbit. Kerajaan Dewa memiliki matahari dan bulan, tidak seperti dunia Dewa pada umumnya, yang hanya memiliki terang dan gelap. Karena itu, kerajaan Dewa dianggap sangat mewah. Sudah, kegiatan kehidupan malam sedang berlangsung. Penahbisan rumah Dewa bukanlah tempat membosankan yang hanya berfokus pada kultivasi orang-orang suka bersenang-senang juga. Di kerajaan Dewa ini, ada pavilion kitab suci, suaka misi, pavilion harta karun, gudang senjata, kam trawl, sayap alkimia, dan cabang pemerintahan lainnya. Selain itu, ada kota di mana seseorang dapat minum anggur dan makan, atau mengunjungi perusahaan swasta yang didirikan oleh murid-murid penting. Bahkan ada ruang perjudian, rumah bordil, dan bar, yang semuanya berkembang pesat. Lagi pula, kenaikan Dewa bukan hanya tentang kultivasi yang pahit. Terkadang, menikmati diri sendiri adalah cara untuk mengasah temperamen seseorang. Bahkan, ada orang yang memaksakan kehendaknya dengan berjudi. Bagaimanapun, perjudian melibatkan mengandalkan keberuntungan. Dengan menang dan kalah, adalah mungkin untuk menilai keberuntungan seseorang, kemudian mungkin menggenggam untayan takdir untuk mendapatkan kendali yang lebih baik atas diri sendiri. Tidak jarang bagi para murid untuk mendapatkan pencerahan selama sesi perjudian. Ada banyak jalan yang mengarah pada kenaikan yang saleh. Yangki belum pernah ke kota manapun, karena dia biasanya menghabiskan malamnya dengan berkultivasi, membaca, atau bersantai. Dia tidak membutuhkan rangsangan untuk mencapai terobosan. Yangki saat ini sedang duduk di puncak gunung yang sepi yang terhubung ke pavilion kitab suci, menggunakan jimat komunikasi untuk mengirim pesan ke teman dan keluarganya. Kalian semua datang berkunjung. Dia mendapat tanggapan segera, dan sekitar dua jam kemudian, orang pertama muncul, terbang untuk menemuinya di gunung. Itu adalah pedang tujuh belas. Dia terlihat sangat mengesankan, dan berdenyut dengan energi pedang yang tampaknya sangat tajam. Sepertinya serangan darinya bisa menghancurkan rintangan apapun. Bahkan lebih mengesankan, dia telah mencapai kenaikan yang saleh. Yang ki, dia berkata, sambil tertawa, dia bergegas ke depan dan memeluknya. Saudara muda, sudah setahun penuh, bagaimana kabarmu? Bagus. Lebih dari baik, Anda benar-benar telah mencapai kenaikan dewa. Saya tidak bisa mengatakan saya terkejut. Menatap ke dalam pedang tujuh belas, dia melihat bahwa keilahiannya adalah pelet pedang yang berisi kebenaran inti pamungkas dari dawa pedang. Peringkat keilahiannya hanya tiga, tetapi kecakapan bertarungnya sangat mencengangkan sehingga dia pasti bisa menebas penatua itu dari suaka misi dengan peringkat kemahadewa An-6. Bagaimanapun, pedang tujuh belas adalah seorang ascendan. Di dunia dewa, ascendan selalu menjadi individu yang menakutkan. Dengar, aku punya sesuatu untukmu. Yang ki memberinya pelet pedang dari rerun maha dewa kuil pilking. Mata SWAT 17 berkilauan saat dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak merasa perlu basa-basi yang berlebihan ketika berhadapan dengan Yang ki, setelah mengikutinya dari tanah yang tidak murni hingga ke dunia abadi. Mereka telah bersama di surga Kaisar Titan, dunia abadi Brahman, Liga Pertahanan Dao, Necropolis Besar, dan Jalan Kuno menuju dewa. Sekarang disinilah mereka berada di dunia dewa. Hanya sedikit orang yang memahami Yang ki sebaik dia. Dua, sekitar waktu ini, Tawa terdengar saat sosok lain kabur ke tempat kejadian. Kita semua adalah dewa, Yang ki. Dan tentu saja Anda seharusnya mengharapkan itu. Meskipun, sejujurnya, saya terkejut Anda belum mencapai kenaikan dewa. Itu adalah gembala. Sang gembala bahkan lebih mengesankan. Keilahiannya seperti pusaran besar, terus-menerus menyerap kekuatan eksternal. Rupanya, dia telah mulai mengolah beberapa kemampuan ilahi yang sangat mengesankan, karena peringkat keilahiannya telah mencapai 8 dan 9 dan sudah berada di 10. Dia adalah dewa biasa. Jelas, dia cocok di sini di rumah penahbisan Mahadewa. Gembala telah menjadi Raja Neraka, jadi tanpa bantuan Yang ki, dia tidak akan pernah membuat banyak kemajuan. Ah, benarkah tersenyum tipis, Yang ki melambaikan tangannya, di mana wajah gembala jatuh. Bahkan, dia sangat terkejut sehingga dia tampak hampir seperti zombie. Yang ki bertepuk tangan dengan keras untuk membangunkannya dari lamunannya. I itu, 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 yang terpenting. Anda benar-benar mencapai pencerahan Paramon akan konvergensi tapi Anda belum mencapai kenaikan ilahi. Ini, gembala itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Namun, suaranya segera berubah menjadi kegembiraan. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, saya tahu Anda luar biasa, Yang ki. Itu sebabnya saya ingin tahu mengapa Anda belum mencapai kenaikan dewa. Tapi sekarang masuk akal, Anda sedang membentuk kemahadewaan raja. Selain beberapa orang aneh di zaman kuno, tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Anda mengubah legenda menjadi kenyataan. Tetapi jika pentahbisan rumah dewa mengetahuinya, mereka akan menangkap saya dan bereksperimen dengan saya. Yang ki tersenyum. Bagaimana denganmu? Gembala sebagai murid dari dewa yang lebih besar, Anda memiliki posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut. Betul sekali. Aku adalah murid dari dewa pemusnah iblis yang lebih besar, yang membantuku mengolah seni dewa pemusnah iblis. Dia memiliki temperamen yang keras, tetapi suka berhidung coklat. Dan dia membenci iblis dengan penuh nafsu. Sebelum saya selesai membentuk keilahian saya, saya membante iblis dewa kecil, dan bahkan membunuh seorang pontifex dari gereja iblis besar. Itu mendapatkan rasa hormat dari guru saya. Selanjutnya, selama pertemuan murid terakhir, saya menghancurkan oposisi dan membuatnya mendapatkan banyak wajah. Dia bekerja keras untuk membantu saya berkultivasi, dan saya mendapat banyak manfaat darinya. Gembala melanjutkan untuk menjelaskan beberapa detail lebih lanjut tentang apa yang telah dia lakukan pada tahun lalu. Kemudian dia berkata, tapi kapan kamu mulai membentuk kemahadewaan raja jika kamu menyelesaikannya? Kamu akan menjadi sangat kuat sehingga bahkan tuanku, dewa pemusnah iblis yang lebih besar, tidak akan cocok untukmu. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan saya bahkan sekarang, kata Yangki. Namun, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di rumah penahbisan dewa. Di sekte besar seperti ini, biasanya lebih baik untuk tidak menonjolkan diri. Itu benar, terdengar suara lain. Kamu begitu kuat sehingga kamu menentang surga. Lebih baik tetap low profile. Brahma, kata Yangki, itu kamu. Brahma pernah menjadi dewa, tetapi telah jatuh ke tanah yang tidak murni dan dipotong-potong, kemudian ditekan oleh surga yang bangga selama bertahun-tahun. Akhirnya dia dibebaskan, dan mengikuti Yangki ke rumah penahbisan dewa. Sekarang dia telah pulih, dan berkat pengalaman yang dia peroleh, dia menjadi dewa kecil lagi. Peringkat keilahiannya adalah sembilan, tetapi kekuatan dewanya berbeda dari milik gembala ketika dia membentuk keilahiannya, itu mengkristal menjadi banyak karakter yang semuanya bertuliskan Brahma. Ada sesuatu yang tampaknya tak terkalahkan tentang kekuatan dewa dan kehendaknya, dan Yangki dapat melihat bahwa dia sebenarnya menahan diri. Jika dia mau, dia bisa mencapai terobosan lain sekarang dan menjadi dewa biasa. Berjalan mendekat, Brahma berkata, saya mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya daripada Anda. Tapi harus kuakui, aku masih belum bisa menandingimu. Untuk mencapai paramon akan konvergensi sementara hanya dewasemu yang tidak pernah terdengar. Banyak orang yang memimpikannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Anda satu-satunya. Jika saya tidak bisa melakukannya, kata Yangki, saya rasa tidak ada yang bisa. Dia tidak melebih-lebihkan. Dia memiliki segel legiun dewa, gulungan kulit domba, giyok mahatema, seni energi 72 raja, kekuatan gadmamot penghancur neraka, dan tubuh murni, yang semuanya dianggap sebagai teknik sempurna di dunia dewa. Ditambah lagi, dia memiliki sihir agung sage monark miliknya. Jika dia tidak bisa mencapai paramon akan konvergensi dengan semua itu. Siapa di dunia dewa yang mungkin bisa? Bagaimana keadaanmu? Brahma Yangki bertanya. Sangat baik. Saya mengikuti dewa yang lebih besar yang disebut Naga Erjuna. Dia sangat kuat, hanya diambang menembus ke tingkat dewa sempurna. Sayangnya, saya tidak berpikir dia akan berhasil. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menggunakan item dewa yang mematikan untuk mencapai tingkat dewa sempurna, jadi saya tahu betul betapa sulitnya itu. Bahkan, saya bahkan khawatir tentang peluang saya sendiri. Tetapi jika Anda membentuk dewa raja, Anda harus dapat membantu kita semua. Anda tahu, Yangki, membentuk kemahadewaan raja membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Faktanya, ini adalah level kekuatan yang dapat menghancurkan hampir semua hal. Mengingat tingkat kultivasi Anda saat ini, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, bahkan dengan bantuan pil obat. Dan pil obat biasa tidak ada gunanya. Anda akan membutuhkan pil obat paramon. Satu, Anda benar, kata Yangki, dan sayangnya saya tidak memiliki pil obat seperti itu sekarang. Bahkan satu pil paramon sangat mahal. Meskipun aku bisa membuat catatan baptis dan batu baptis sekarang, itu membuang terlalu banyak kekuatan dewa. Sang gembala tertawa, seperti yang mereka katakan, bahkan Tuhan Tanah yang kaya akhirnya kehabisan uang. Jangan bilang Anda akan meminta bantuan kami. Kami semua sangat miskin. Yangki tertawa. Jangan khawatir, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Saya tidak akan memintanya. Saya akan membentuk kemahadewaan raja saya berdasarkan kemampuan saya sendiri, membangun setiap tetes kekuatan dewa sendiri. Bahkan, Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak membangun kemahadewaan, tetapi kemanusiaan dan kepercayaan diri. Bagaimana mungkin seseorang membangun kemahadewaan raja dengan bantuan orang lain? Yangki, aku di sini. Saya juga. Suara mendesing dapat terdengar saat beberapa orang mendarat di puncak gunung, termasuk Proutwell, Doom, kakak tertua Magek Cloud Walker, dan kakak ketujuh Meng Safan. Semua orang sedang dalam misi, pelatihan, atau pengasingan. Mereka yang datang semuanya adalah dewa. Adapun Doom, dia bahkan lebih kuat dari Brahma, sebagai dewa biasa. Dia pernah menjadi pembawa segel legion dewa, dan memiliki takdir, ketekunan, dan kebijaksanaan yang luar biasa, jadi tidak mengherankan jika dia akan mencapai kemajuan seperti itu. Bakat alaminya jelas melampaui orang lain, mengingat dia telah dipilih untuk menyandang segel legion dewa. Kalian semua melakukannya dengan sangat baik, kata Yangki. Apakah ada di antara kalian yang tahu bagaimana keadaan Jadeval saya mendengar dia mendapat posisi yang sangat tinggi? Dia sangat dihormati sekarang, kata Doom. Namun, dia keluar untuk misi lain. Dia mewakili penahbisan rumah dewa kami untuk memberikan salam dan hadiah umur panjang kepada Kaisar Dinasti Dewa Kehidupan Kekal sebagai salah satu dari sekelompok siswa terbaik yang dipilih untuk tugas itu. Salah satu tujuan utama dari misi ini adalah untuk memastikan bahwa Dewa Dinasti Kehidupan Kekal mengetahui murid-murid terbaik seperti apa yang kita miliki di sini di rumah penahbisan dewa. Doom memiliki akses ke informasi yang lebih baik, berkat menjadi dewa biasa. Dinasti Dewa Kehidupan Kekal adalah organisasi besar dengan ukuran yang mirip dengan rumah penahbisan dewa, keduanya memiliki kekuatan super dengan dewa paramon. Faktanya, banyak organisasi top lainnya di dunia dewa memandang Dinasti Dewa Kehidupan Abadi sebagai pemimpin dari semua organisasi lainnya. Dalam skema organisasi yang lebih besar itu, penahbisan rumah dewa seperti pejabat pemerintah, sedangkan Dinasti Dewa Kehidupan Kekal seperti Kaisar. Dan ketika Kaisar memiliki hari ulang tahun yang besar, para pejabat jelas akan memberikan hadiah. Dengkuran Jadefal terkenal sekarang, kata Gembala. Di tanah yang tidak murni, dengkuran itu tidak terkalahkan, jadi kupikir kita semua berasumsi bahwa ketika masuk ke dunia dewa, itu akan kurang mengesankan. Siapa yang bisa menduga bahwa itu akan tetap tak terkalahkan itu bahkan bisa mempermalukan dewa yang lebih besar, dan aku curiga bahkan dewa yang sempurna mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Karena itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Jadefal. Aku mengerti, kata Yangki sambil mengangguk. Yah, sepertinya hubunganku dengan Jadefal membuatku menjadi target orang penting. Hei, tunggu sebentar, mengapa yang Immortal Slayer tidak ada di sini? Yang Immortal Slayer tidak lain adalah klon pembunuh abadi ini. Pada saat itu, proyeksi kehendak muncul dari jimat yang dipegangnya. Saya dalam kultivasi terpencil, Yangki, pada saat yang sangat penting. Kehendak Raja Immortal Slayer menjangkau saya dan membantu saya membentuk konvergensi kehendak Paramon. Aku akan memiliki kemahadewaan Raja. King Immortal Slayer berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Necropolis besar jatuh ke tangan Dewa Paramon, yang menggunakannya untuk mengasimilasi dia. Jika Dewa tertinggi itu berhasil, dia akan menguasai Necropolis besar, pembunuh abadi Raja, dan bagan Raja segudang dunia. Itu sebabnya dia membantuku. Karena berusaha menjadi orang pertama yang mencapai kemahadewaan Raja, aku bahkan tidak bisa mengirim proyeksi ke sana untuk bertemu denganmu. Sang Gembala tertawa terbahak-bahak. Yang Immortal Slayer, tidakkah kamu tahu bahwa Yangki telah mencapai level Paramon dia yang pertama? Yang mengatakan, saya tidak sabar untuk melihat bagaimana semua ini terjadi. Kamu adalah tiruannya, jadi jika kamu juga bisa membentuk kemahadewaan Raja, seberapa kuat kalian berdua. Yangki tidak tertawa. Necropolis besar jatuh ke tangan Dewa Tertinggi apa yang terjadi dengan surga yang bangga apakah itu Dewa Tertinggi di klan yang bangga atau apakah Proud Heaven dibunuh oleh seseorang itu sepertinya tidak mungkin. Bangga surga bukanlah tipe orang yang akan mati dengan mudah. Itu pasti Dewa Tertinggi dari klan bangga. Masalah ini pasti lebih rumit dari yang terlihat, jadi kita harus berhati-hati. Yang Zan, serta Piklor Celestial and Memory, semuanya keluar untuk misi penting, tetapi mereka juga telah mencapai kenaikan Dewa. Saat ini, satu-satunya orang yang bukan Dewa adalah Yangki dan Yang Immortal Slayer, keduanya ingin menyelesaikan kemahadewaan Raja mereka. Dan mengingat Yang Immortal Slayer mendapat bantuan dari King Immortal Slayer, dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk berhasil. Saya tidak hanya mengadakan pertemuan ini untuk mengadakan reuni, kata Yangki. Aku punya masalah penting yang aku butuh bantuan. Seperti yang saya katakan, saya menjadi sasaran karena hubungan saya dengan Jadeval. Dia melanjutkan untuk menjelaskan segala sesuatu tentang suaka misi dan pertemuan antara tetua dan kakek tua. Ekspresi DUM berkedip, apa itu yang mereka lakukan? Saya ingin tahu apakah orang yang mereka maksud adalah dia. Siapa yang Anda bicarakan Yangki bertanya? Dengan harapan tidak menarik terlalu banyak perhatian, saya tetap berpegang pada Eselon yang lebih rendah dari penahbisan House of God. Itu sebabnya saya hanya seorang murid resmi. Mengingat kalian semua adalah murid elit dengan dewa besar sebagai tuan kalian, kalian harus tahu lebih banyak tentang level yang lebih tinggi daripada saya. Ada faksi yang sangat penting di rumah penahbisan dewa yang disebut Masyarakat Naga, kata DUM. Pemimpin Dragon Society bernama Dragon Floret. Dia muda, tetapi sangat ambisius, dan berada dalam posisi untuk bersaing dengan tuan rumah junior itu sendiri. Dia dikenal sebagai dewa yang sempurna, dan menurut rumor yang beredar, dia akan menembus ke tingkat dewa sempurna. Dan sementara konvergensi kehendaknya diketahui berada di level paramon akhir, dia sudah sangat dekat dengan level tanpa batas. Dia dianggap sebagai murid teratas di rumah penahbisan dewa dan merupakan salah satu dari segelintir anak-anak dari kekacauan purba. Jika dia ingin menerobos, dia harus khawatir tentang dengkuran. Dan jika dia berhasil dan mencapai kehendak tanpa batas, bahkan dewa paramon tidak akan mampu membunuhnya. 2. Sudah pasti bahwa level tanpa batas jauh lebih kuat daripada level paramon. Bunga-bunga naga kata Yangki. Nama itu membuatnya berpikir tentang orang yang bermartabat dan mengesankan yang dapat mengendalikan seluruh kosmos, menghancurkan alam semesta, dan mengubah dao surga. Orang seperti itu pasti bisa melihat cara kerja surga. Untungnya, Yangki adalah yang tak bernasib dan ada di luar pemasokan semacam itu. Jika Dragon Floret berkomplot melawanmu, tidak mungkin kamu bisa melawan, kata Doom. Setelah berada di rumah penahbisan Mahadewa selama lebih dari setahun, saya telah mengetahui aturannya dengan cukup baik. Dia tidak akan bisa langsung membunuhmu, tapi dia pasti bisa menangkapmu dan menggunakanmu sebagai ancaman melawan Jadeval. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dengkuran dapat menghancurkannya. Dia tidak akan merasa mudah untuk bergerak melawanku, kata Yangki. Berapa banyak kekuatan dan pengaruh yang Anda miliki apakah cukup untuk melakukan sesuatu pada Dragon Society? Kami memiliki beberapa pengaruh, tetapi tidak ada yang sejalan dengan Dragon Society. Jika mereka berada di puncak penahbisan House of God, kita hanya bisa dianggap berada di tengah. Lagi pula, kami baru berada di sini selama satu tahun, sementara Dragon Society telah ada selama jutaan tahun. Doom dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Mereka jauh melampaui orang biasa, dan telah mencapai hal-hal yang luar biasa dan luar biasa. Tapi mereka baru saja mulai berjalan di jalan ini. Mereka tidak memiliki kekuatan cadangan, dan meskipun mereka maju dengan pesat, mereka masih tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari sekte dengan begitu mudah. Mungkin jika mereka bertahan selama seribu, atau bahkan puluhan ribu tahun, mereka dapat membangun fondasi yang kuat dan mendapatkan pahala di sekte tersebut. Tapi setelah hanya ada selama satu tahun itu tidak mungkin untuk memiliki banyak kekuatan setelah waktu yang singkat. Jalan kita masih panjang sebelum kita bisa berurusan dengan Dragon Society, kata Prout World. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk tidak dihancurkan. Mengeluh tentang itu tidak akan ada gunanya. Kembali di tanah yang tidak murni, kami adalah entitas puncak. Tapi di sini di dunia dewa, kita harus sangat berhati-hati. Kita mungkin memiliki sedikit kekuatan dan pengaruh, tapi ada banyak orang di atas kita yang bisa menghancurkan kita. Sekarang bukan waktunya untuk menjulurkan leher kita. Dunia dewa adalah tempat di mana hal-hal benar-benar terjadi, kata Yangki. Sebelumnya, kami seperti hegemoni di desa-pedesaan. Jika Dragon Society secara keseluruhan berkomplot melawan saya, itu bukan sesuatu yang saya bisa diam saja dan biarkan terjadi. Mungkin aku lemah di dunia dewa, tapi aku masih pembawa segel legi undewa. Bagaimana mungkin saya membiarkan diri saya dipilih oleh beberapa vaksi acak? Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Brahma. Pemimpin mereka, Dragon Floret, berada di level yang hampir sama dengan saat saya berada di puncak, dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Tentu saja, kami telah berada di sisi Anda sejak tanah yang tidak murni, jadi kami akan melakukan apapun untuk membantu. Bagaimana jika kita meninggalkan rumah penahbisan dewa? Ya, kata Gembala, ayo pergi saja. Kami tidak pernah berencana untuk tinggal di sini secara permanen. Mengingat kemampuan kami, kami bisa pergi ke benua lain dan terus berkembang di sana. Saya telah belajar dari beberapa gereja iblis yang kira-kira pada tingkat yang sama dengan penahbisan rumah maha dewa. Faktanya, jika kita membunuh beberapa orang dari rumah penahbisan dewa untuk dijadikan sebagai upeti darah, mereka mungkin akan menyambut kita. Kami hanya akan melakukan itu sebagai upaya terakhir, kata Yang Ki, melambaikan tangannya. Jika kita secara terbuka mengkhianati sekte seperti itu, kita akan diburu kemanapun kita pergi. Anda sudah memiliki posisi bagus di rumah penahbisan dewa, jadi jangan menyerah dulu. Semakin lama Anda tinggal di sini, semakin baik prospek Anda untuk berkultivasi. Bagi saya, tidak masalah apakah saya anggota sekte atau tidak. Selain itu, jika penahbisan rumah dewa benar-benar memperlakukan saya dengan buruk, Anda bisa tetap tinggal sebagai informan dan tahil alat. Kemudian kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan seluruh organisasi. Itu akan berhasil, Gram Meng Safan. Mungkin aku harus mengganti namaku dari Meng Safan menjadi Meng Sashen. Satu, Doom, Proud World, dan Sefort pernah menjadi musuh Yang Ki, tetapi telah lama berubah menjadi teman. Setelah naik ke dunia dewa bersama, mereka tahu betapa mengesankannya Yang Ki. Dan tidak ada sekte manapun di dunia dewa yang bisa melakukan untuk menghapus perasaan yang telah berkembang di hati mereka sejak mereka berada di tanah yang tidak murni. Mereka semua tahu bahwa bersatu adalah kesempatan terbaik mereka untuk mencapai hal-hal besar. Silakan duduk, semuanya, kata Yang Ki. Menyiapkan perlindungan defensif, dia melanjutkan, bagaimana kalau aku memeriksa semua keilahianmu. Saya belajar banyak setelah memperoleh wasiat Paramon, dan saya mendapatkan lebih banyak pencerahan tentang sifat dasar dari sihir agung Sage Monarch. Aku seharusnya bisa membantumu memperkuat keilahianmu dan mendorong jiwamu ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin kuat kamu, semakin kamu bisa membantuku, dan semakin baik kita bisa berurusan dengan Dragon Society. Mereka merasakan jiwa mereka gemetar saat Yang Ki. Paramon akan memasuki lautan kesadaran mereka. Kekuatan dewa yang luar biasa menyapu keilahian mereka dan mereka merasakan nyala api sejati membakar jiwa mereka, membersihkan ketidakmurnian mereka. Sementara itu, api harapan membakar lautan energi mereka, menyebabkan kekuatan dewa mereka menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ketika prosesnya selesai, mereka berdiri dan bertukar pandang dengan terkejut. Basis kultivasi Anda berada di luar milik master kami manapun, kata Doom. Saya tidak berpikir bahkan dewa yang lebih besar dapat melakukan apapun terhadap Anda. Jika Anda menyelesaikan kemahadewaan raja Anda, tepatnya di level apa Anda akan berada. Pertanyaan bagus, jawab Yang Ki dengan mata berkilauan. Selain menilai kultivasi Anda, saya mengadakan pertemuan ini karena alasan lain. Saya mendirikan bisnis kecil di sini, yang disebut Konsorsium Sage Monarch, yang saya ingin Anda semua dukung. Saya baru-baru ini pergi misi Kererun Mahadewa Kuil Pilking dan memperoleh beberapa bahan obat yang semuanya sangat langka dan berharga. Lihatlah dan ambil apapun yang Anda butuhkan. Apapun yang tersisa, saya akan mengirimkannya ke Konsorsium Sage Monarch untuk dijual. Kelompok itu meninggalkan kerajaan dewa dan melakukan perjalanan ke daerah Pegunungan yang sunyi. Di sana, Yang Ki mengetuk labu botolnya dan menghasilkan sejumlah besar bahan obat yang sangat langka. Ya Mahadewa, kata Brahma, bahan-bahan ini semuanya akan mendapatkan harga yang luar biasa. Faktanya, jika mereka semua pergi ke pelelangan pada saat yang sama, orang-orang akan menjadi gila. Yang Ki, hal-hal ini mungkin benar-benar menyebabkan masalah bagi Konsorsium Sage Monarch Anda. Itu sebabnya kami tidak akan menjual semuanya sekaligus, jawab Yang Ki. Lihatlah dan temukan apapun yang akan membantu Anda. Tampaknya sebagian besar dari Anda memiliki posisi yang baik, tetapi kekurangan uang tunai. Juga, saya ingin Anda bekerja dengan Konsorsium Sage Monarch untuk mengidentifikasi dan merawat para genius top. Berikut adalah 17 pelet pedang yang dapat Anda gunakan untuk menghargai loyalis. Kebetulan, saya memiliki pengikut setia yang telah mencapai kenaikan dewa, bernama Zhang Jufang, serta beberapa dewa iblis yang dapat diubah menjadi boneka kapan saja. Saya ingin menumbuhkan Konsorsium Sage Monarch secepat mungkin dan memastikan kami memiliki dana yang diperlukan untuk mendapatkan pil dewa Paramongat. Dengan satu atau dua pil seperti itu, saya seharusnya bisa mencapai kesuksesan penuh dengan Kemahadewaan Raja saya. Kami mengerti, kami sudah lama ingin memulai bisnis, tetapi tampaknya Anda telah mengalahkan kami. Tentu saja kami akan membantu. Dengan kami bekerja di belakang layar, kami akan memastikan tidak ada orang bodoh yang mencoba menyebabkan masalah bagi Konsorsium Sage Monarch. Dengan itu, mereka mulai memilih bahan obat tertentu yang dapat membantu mereka. Setelah itu, jenazahnya dikirim ke Konsorsium Sage Monarch. Saat ini, markas Konsorsium Sage Monarch terletak di kota yang berkembang di dekat markas penahbisan House of God, sebuah tempat yang disebut Gold Treasure. Itu adalah gado-gado orang baik dan jahat, dengan dewa, iblis, iblis, dan monster dapat ditemukan di mana-mana. Namun, pentahbisan rumah Mahadewa secara ketat menegakkan aturan, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Bisnis telah berjalan dengan sangat lancar. Berkat batu baptis dan catatan dewa yang diberikan Yangki, mereka dapat membeli sebuah bangunan besar yang berfungsi dengan baik untuk melakukan bisnis. Sejauh ini, perdagangan mereka dengan demon fog terfokus pada bahan obat dan pakaian bulu. Itu menguntungkan, tetapi tidak terlalu liar. Sekarang Yangki menyediakan bahan obat dari Rerun Mahadewa Kuil Pilking, konsorsium Sage Monarch benar-benar bisa mulai melakukan bisnis yang baik. Mereka perlahan-lahan membangun kekuatan dan pengaruh yang dapat mereka manfaatkan kapan saja. Tentu saja, Yangki tidak menangani urusan sehari-hari. Sebaliknya, dia membantu Zhang Jufang menjadi lebih kuat, memberinya pelet pedang yang akan membuatnya sangat berbahaya dalam pertarungan. Yangki menghabiskan waktunya dalam pengasingan di lantai dua pavilion kitab suci, mengerjakan kultivasinya dan mencari pencerahan tentang keilahian raja. Berkat konvergensi kehendak Paramon, dia bisa menggunakan segel legion dewa untuk menarik lebih banyak kekuatan dewa dari kehampaan. Pada tingkat saat ini, dia cukup yakin hanya perlu 20 atau 30 tahun lagi untuk menyelesaikan kemahadewaan raja. Ternyata, tetua dari Mission Sanctuary membawa beberapa buku beberapa hari kemudian. Yangki tahu persis apa yang sedang terjadi, jadi dia membiarkan Bai Yin menangani situasinya. Tentu saja, itu benar-benar mengacaukan konspirasi, mengingat yang lebih tua datang dengan harapan akan menimbulkan masalah bagi Yangki, bukan Bai Yin. Dengan rencana pertama mereka gagal, mereka menggunakan rencana kedua mereka memprovokasi pertarungan antara klan Yue dan Yangki. Sebagai tanggapan, Yangki hanya menolak untuk muncul. Tidak peduli bagaimana Yue Tianlin menantangnya, dia tidak menanggapi. Pada akhirnya, Yue Tianlin seperti Guk-Guk yang mencoba menggigit landak. Selama bulan-bulan berikutnya, mereka mencoba lebih banyak cara untuk mencapai Yangki, tetapi dia tidak menanggapi satu pun dari mereka. Lagi pula, baik Yue Tianlin dan Penatua dari Mission Sanctuary memiliki Embryo Iblis di dalamnya, sehingga mudah bagi Yangki untuk mengawasi mereka. Yangki bahkan telah menginfeksi Mengguo dengan Embryo Iblis. Kembali di Demon Master Valley, sulit untuk menginfeksi Dewa Sapi dengan Embryo Iblis. Tetapi setelah mencapai konvergensi Paramon Akan dan menghonsumsi Pilgrim Magnate Chaos Covenant, dia menjadi jauh lebih kuat. Karena itu, mudah untuk menanamkan Embryo Iblis bahkan ke dalam Dewa Biasa. Karena semua itu, berurusan dengan plot dan konspirasi adalah hal yang mudah. Selama bulan pertempuran akal, Yangki tidak pernah membiarkan mereka menang sekalipun. Sementara itu, Konsorsium Sage Monarch perlahan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan mengirimkan bahan obat ke pelelangan, mereka mendapatkan banyak catatan Dewa, dan bahkan berhasil membeli beberapa Pil Dewa Paramon. Dengan mereka, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan keilahian rajanya. Dengan bantuan teman dan keluarganya, Konsorsium Sage Monarch mampu mengatasi hambatan kecil apapun yang muncul. Jelas bahwa hanya dalam beberapa tahun, konsorsium akan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Tuanku, kata Zhang Jufang, berlutut di depan Yangki, kami berhasil membeli tiga Pil asal pengumpulan jiwa. Itu adalah Pil Dewa Paramon awal, dan seharusnya bisa membantumu. Mengangguk, Yangki mengambilnya dan memakannya. Mereka mungkin dibuat melalui Paramon akan konvergensi, tapi sayangnya, mereka tidak terlalu mengesankan. Hasiat obatnya mungkin hanya 10% dari Pil Raja Agung Chaos Covenant. Semudah meniup debu dari bahunya, Yangki melemparkan tiga Pil obat ke dalam keilahiannya dan mengusir kotoran, yang menjadi bola hitam kotoran. Bagaimana mungkin Pil dengan kotoran seperti itu bisa mencapai Pil Grain Magnate Chaos Covenant. Konon, kekuatan dewa di dalamnya akan menyelamatkan Yangki tiga bulan dari kultivasi biasa. Saat ini, setiap hari kultivasi membawa manfaat yang sangat besar, jadi jelas betapa membantu untuk melompat ke depan tiga bulan. Dan saat dia melanjutkan kultivasinya, dia menjadi semakin sadar akan kekuatan besar kemaha dewaan raja. Berkat segel legiun dewa, dia dapat terus-menerus memanfaatkan esensi dunia dewa dan mengubahnya menjadi vitalitas inti sari, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Kebanyakan murid biasa harus bergantung pada pil obat untuk mendapatkan vitalitas saripati, yang kemudian akan mereka ubah menjadi kekuatan dewa. Itu mirip dengan bagaimana orang-orang di tanah yang tidak murni akan memakan makanan untuk diubah menjadi nutrisi, yang kemudian akan menjadi kekuatan di dalam diri mereka. Mampu secara langsung mengambil kekuatan dari lingkungan seseorang akan sangat membantu. Karena alasan itu, kebanyakan orang dapat menghabiskan ribuan tahun mengerjakan kultivasi mereka tanpa membentuk dewa raja. Siapa yang tahu berapa banyak pil obat yang dibutuhkan untuk berhasil seperti itu? Bagaimana kabar bisnis akhir-akhir ini yang ki bertanya setelah meminum pil? Baiklah, jawab Zhang Jufang. Kami memiliki cabang yang buka di mana-mana, dan uang mengalir setiap hari. Tentu saja, kami mengikuti instruksi Anda untuk tidak memperluas terlalu cepat. Dari sudut pandang orang luar, kami hanya melakukan bisnis yang baik. Saat ini, kami menghasilkan sekitar 100 gatnote sehari dalam laba bersih, dan kami biasanya melelang satu bahan obat setiap hari. Selanjutnya, Tuanku, beberapa saudara angkatmu telah membantu kami menangani plot dan konspirasi tertentu. Kelemahannya adalah mereka harus mencelupkan ke dalam beberapa keuntungan untuk melakukannya. Tidak apa-apa, apa milikku adalah milik mereka. Selain itu, mereka perlu mendapatkan lebih banyak pengaruh di sekte, yang membutuhkan banyak catatan baptis. Dan mereka membutuhkan pil obat untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Ngomong-ngomong, hati-hati, Dragon Society mungkin akan menyebabkan masalah bagi konsorsium. Iya pak, kata Zhang Jufang. Dia adalah dewa sekarang, dan sedang mencari cara untuk menjadi murid resmi, dan setelah itu, murid elit. Itu akan menempatkan dia di posisi yang lebih tinggi di sekte daripada Yang Ki saat ini. Kekuasaan selalu membuatnya lebih mudah untuk mencapai sesuatu. Untuk semua maksud dan tujuan, Yang Ki tidak ada hubungannya dengan konsorsium sage monark itu sepenuhnya dijalankan oleh Zhang Jufang. Kembalilah, kata Yang Ki. Mulai sekarang, kurangi kontak denganku sebanyak mungkin. Jika Anda memiliki masalah, hubungi Brahma atau salah satu dari yang lain. Iya, Tuan, kata Zhang Jufang, pergi. Yang Ki memejamkan matanya dan mulai fokus pada latihan pernafasannya, mengerjakan keilahian rajanya dan menyebabkan transformasi dramatis dalam dirinya. Bam! Di pedesaan pegunungan, Mengguo menghantamkan tinjunya ke batu besar, menghancurkannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sudah lebih dari sebulan, dan Anda masih belum berhasil berapa banyak harta yang telah kamu buang sejauh ini? R. Penatua dari Mission Sanctuary terlihat sangat menyedihkan. Bukannya aku tidak mencoba, saya telah melakukan semua yang dapat saya pikirkan. Yang Ki tidak bisa dibodohi. Sepertinya dia tahu semua rencana kita sebelum kita melaksanakannya, dan menghindari semuanya. Dia bahkan tidak pernah muncul di hadapan kita. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu padanya seperti itu? Memikirkan sesuatu. Apapun, saya menolak untuk percaya bahwa Dragon Society kami tidak dapat berurusan dengan murid resmi yang sangat sedikit. Tuan, Anda pasti cukup kuat untuk membawanya sebagai tawanan. Tetapi jika kami bermain sesuai aturan, akan sulit untuk mendapatkannya. Jadi ketika kamu membawa buku ke sana, Bai Yin yang selalu bertemu denganmu bukan Yang Ki apakah itu berarti Yang Ki bersembunyi darimu? Betul sekali. Seolah-olah Yang Ki tahu kita akan datang. Dan ketika Yue Tianlin pergi ke sana untuk menantangnya, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi setelah kita pergi, dia keluar. Dia pasti bersembunyi dari kita. Suap Bai Yin. Suap Penatua Agung dari Pavilion Kitab Suci. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa menggunakan Pavilion Kitab Suci untuk bersembunyi dari Dragon Society kita. Mengguo memotong tangannya, menyebabkan puncak gunung terbakar dan mengirimkan puing-puing bermunculan dan mendesis ke segala arah. Oke, aku tidak pernah memikirkan itu. Anda mengesankan seperti biasanya, Grand Elder. Tapi jika aku akan menyuap Bai Yin dan Kakek Tua, aku akan membutuhkan sesuatu untuk menyuap mereka. Jangan khawatir tentang itu, kata Kakek Tua itu dengan bangga. Kamu pikir Dragon Society itu miskin atau apa pergi menanganinya sekarang? Pertama bicara dengan Bai Yin, lalu Kakek Tua. Memahami aku akan menunggumu di sini. Lihat apa yang mereka inginkan, dan kita akan lihat apa yang bisa disediakan oleh Dragon Society. Harga berapapun dapat dibayar untuk memastikan pemimpin kami mencapai level tanpa batas. Ya tentu, penatua dari Mission Sanctuary bergegas pergi. Beberapa jam kemudian, terdengar suara mendesing saat dua sosok tiba di puncak gunung. Salah satunya adalah pria botak tua bungkuk yang alisnya terkulai sampai ke bahunya. Dia tampak anggun dan halus, tetapi pada saat yang sama jelas sangat kuat. Dia adalah dewa biasa. Orang lain yang hadir adalah Bai Yin. Penatua dari Mission Sanctuary memperkenalkan mereka semua. Ini Mengguo dari Dragon Society. Dan ini adalah Grand Elder Hong Lai dari administrasi Vault of the Scripture Pavilion. Satu. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda akhirnya, kata Hong Lai. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil kami ke sini di tengah malam? Meskipun semua orang yang hadir berasal dari rumah penahbisan dewa, sekte itu sangat besar dan tidak semua orang saling mengenal. Sangatlah mungkin, di negeri-negeri yang tidak murni, pejabat pemerintah di dinasti kekaisaran yang besar mungkin tidak saling mengenal. Dan tentu saja, pentahbisan rumah dewa jauh lebih besar daripada dinasti Fana manapun. Tentu saja, Dragon Society terkenal di antara semua murid, jadi tidak mungkin Grand Elder dari Pavilion Kitab Suci berani berbicara dengan tidak hormat. Itu mudah. Masyarakat naga kami ingin menjebak yang ke atas kejahatan. Sebutkan harga Anda, berapapun harganya. Bai Yin menggelengkan kepalanya. Bingkai Yangki masyarakat naga kuat dan berpengaruh, dan Yangki hanyalah seorang anak kecil. Tidak lebih dari seorang murid resmi. Apakah dia benar-benar layak mengeluarkan banyak upaya untuk membingkai? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Mengguo. Itu bagian dari rencana pemimpin kami. Seperti yang Anda ketahui, Yangki memiliki hubungan dekat dengan Jadeval. Tapi meskipun Jadeval memintamu untuk merawatnya, itu tidak seperti dia memberimu kompensasi. Kan selain itu, apa menurutmu dia bisa dibandingkan dengan pemimpin Dragon Society? R. Pria tua dari pavilion kitab suci itu dengan jelas memikirkan masalah ini. Sementara itu, Bai Yin dengan santai berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan Yangki, tapi kami bukan teman baik. Jika harganya cocok, aku ikut. Bagaimana dengan 10 pil dewa paramon, jenis yang penuh dengan kekuatan dewa saya baru-baru ini memperoleh pencerahan baru, dan saya telah memutuskan untuk membentuk keilahian saya sekarang. Aku menyerah pada keilahian Raja. Apa tetua dari Mission Sanctuary berseru? Kamu ingin pil dewa paramon bukankah kamu terlalu serakah Anda tahu? Ketika Dragon Society memberi perintah kepada orang-orang seperti kami, kami bahkan tidak meminta hadiah. Anda harus berebut kesempatan untuk mendapatkan bantuan dengan Dragon Society. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Bah, Bai Yin meludah, kecuali saya dibayar, saya tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan jika Kaisar dari Dinasti Dewa Kehidupan kekal memohon padaku, aku tetap akan mengatakan tidak. Anda, si Penatua menggeram, dan dia harus menahan diri untuk tidak memulai perkelahian saat itu juga. Bagaimanapun, dia dan Bai Yin berada di level yang hampir sama. Dan mengingat Bai Yin telah mengejar jalan ke Mahadewaan Raja, dia jelas bukan tipe orang yang bisa dengan mudah didorong. Baiklah, mari kita dengar apa yang dikatakan Grand Elder Hong Lai, kata Mengguo, tanpa melirik Bai Yin dengan dingin. Ini akan melibatkan menyinggung jadefal, kata Hong Lai. Dan gurunya adalah dewa yang sempurna, bukan tipe orang yang bisa dianggap enteng. Saya perlu memikirkan ini. Bai Yin, apakah Anda benar-benar bersedia menjual yang ki untuk beberapa pil obat saya pikir Anda bergaul dengan baik dengannya. Jadi bagaimana jika aku Bai Yin menjawab, aku akan melakukan apa saja untuk uang yang cukup. Jangan khawatir, Bai Yin, kata Mengguo. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, kamu akan mendapatkan 10 pil obat paramon. Setelah saya mengurus masalah ini Bai Yin berkata, matanya melebar. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan sesuatu dengan sia-sia? Sejak kapan sesuatu bekerja seperti itu saya mengambil risiko dengan menyinggung jadefal, dan saya sebaiknya diberi kompensasi untuk itu. Dengar? Ini sederhana bayar sekarang, atau lupakan? Saya juga tidak tertarik untuk menyinggung Dragon Society, tetapi jangan berpikir Anda dapat memperlakukan saya seperti alat. Saya tidak memiliki dukungan yang kuat, jadi jika jadefal datang menanyakan apa yang terjadi, saya akan menjadi orang yang siap. Kamu menginginkannya sekarang Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar serakah. Kalau begitu, kurasa kita akan berpisah dari sini. Bai Yin berbalik untuk pergi. Tunggu, bagaimana kalau saya memberi Anda setengah sekarang, dan setengah setelahnya namun, sebelum kita dapat menyelesaikan kesepakatan, saya perlu tahu apa yang Grand Elder Hong Lai pikirkan di sini. Meskipun Anda mungkin dapat membantu sedikit dalam upaya ini, pendiriannya adalah yang paling penting. Setelah beberapa pemikiran, Hong Lai berkata, baiklah, kita bisa mencari cara untuk menarik yang ki dengan cepat, dan menjebaknya dalam jebakan maut. Bagaimanapun, lantai dua pavilion kitab suci dikelola oleh lantai tiga. Ada pun lantai empat dan lebih tinggi, mereka dijalankan oleh orang-orang yang sangat penting sehingga mereka tidak akan peduli dengan keadaan tingkat rendah seperti ini. Yang mengatakan, risiko menyinggung Jadeval akan merugikan Anda. Kami menginginkan jenis pil obat yang sama. Kecuali 100. Kualitas tinggi. Saya membutuhkan mereka untuk menjadi dewa yang lebih besar. 100. Grand Elder dari Dragon Society tanpa sadar tertawa. Sangat ambisius, Grand Elder Hong Lai. Mengapa tidak menggunakan perampokan jalan raya saja? Ini sama sekali tidak ambisius, jawab Hong Lai. Faktanya, itu jumlah yang sangat rendah. Master Jadeval secara pribadi meminta saya untuk mewaspadai Yang Ki, jadi jika saya membantu menjebaknya, saya harus menghadapi balas dendamnya. Kecuali jika Anda memberitahu saya bahwa Dragon Society akan berdiri untuk melindungi saya. Dia bukan siapa-siapa. Mengguo menggeram. Apakah menurutmu Dragon Society memiliki kebiasaan membuang sumber daya kita begitu saja? Kalau begitu, kurasa kita sudah selesai di sini. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Kita hanya bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Ngomong-ngomong, Yang Ki berencana untuk tinggal di pengasingan selama 10 tahun. Kami sudah mengatur agar dia belajar dengan nyaman di Pavilion Kitab Suci. Pavilion Kitab Suci memiliki banyak pengaruhnya sendiri. Misalnya, murid yang bekerja di sana bisa mendapatkan akses ke tingkat yang lebih tinggi untuk mempelajari teknik atau mengerjakan pencerahan mereka. Jika Yang Ki akan mengasingkan diri selama 10 tahun, tidak ada rencana atau rencana yang bisa melakukan apapun padanya. Baik, baik, kata Mengguo. Saya tidak tahu Anda adalah seorang pengusaha yang cerdas, Grand Elder. Sayangnya, saya tidak memiliki wewenang untuk menyetujui pembayaran 100 pil Dewa Paramon. Saya harus bertanya kepada atasan saya tentang itu. Tolong tunggu sebentar. Dengan itu, dia terbang ke udara dan menghilang tanpa jejak. Bai Yin dan Hong Lai hanya menunggu. Sekitar 4 jam kemudian, Mengguo kembali. Mereka setuju. Namun, kami hanya bisa setuju untuk memberi Anda setengah pil di muka. Setengah lainnya akan kami berikan setelah tugas selesai. Betapa murah hati Anda, saya hampir tidak percaya Anda bersedia menghabiskan sebanyak itu hanya untuk menjebak siapapun. Di pasar gelap, kamu bisa menghabiskan sebanyak ini untuk mendapatkan kepala Dewa yang lebih besar. Kesepakatan sudah selesai. Namun, sebelum menyerahkan sekantong pil obat, Mengguo berkata, ingat, Anda tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Dan Anda harus menyelesaikan akta itu dalam waktu 3 hari. Jika Anda tidak bisa, Anda harus mengembalikan pil obat. Mengerti Dragon Society tidak akan membiarkan masalah ini berakhir jika kamu mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa, kata Grand Elder dengan senyum tipis. Sebagai penatua yang bertanggung jawab mengelola pavilion kitab suci, jika saya tidak bisa menangani murid resmi, lalu bagaimana saya bisa melakukan sesuatu 3 hari tidak masalah, kami akan menyelesaikannya. Tapi begitu kita melakukannya, Anda sebaiknya tidak pelit dan menahan sisa pil. Jika Anda melakukannya, saya akan memastikan kebenaran terungkap dan Yang Ki mendapatkan keadilan. Aku tidak akan menyinggung Tuan Jadeval tanpa alasan. Jangan khawatir, selama Anda melakukan pekerjaan itu, Anda akan segera mendapatkan pil obat Anda. Dengan itu, Mengguo menyerahkan sekantong pil ke Hong Lai. Hong Lai tertawa terbahak-bahak. Dengan pil ini, saya akhirnya memiliki harapan untuk menjadi dewa yang lebih besar. Mengambil salah satu pil, dia melihat bahwa itu sebesar buah lengkeng dan tampak seperti terbuat dari ember. Bahkan berisi langit berbintang sendiri. Ini adalah pelet langit berbintang Dewa Naga 99, kan? Betul sekali. Itu adalah pelet langit berbintang Dewa Naga 99, yang dibuat secara pribadi oleh pemimpin kami Naga Floret. Untuk meramunya, dia membunuh Dewa Naga yang lebih besar dan menggunakan darah dan vitalitas intinya bersama dengan segala macam bahan obat langka lainnya. Kemudian dia memurnikannya dengan kehendak paramonnya. Biasanya, Dragon Society hanya membagikan pil seperti itu sebagai hadiah untuk layanan luar biasa yang diberikan. Setelah masalah ini selesai, kamu pasti akan diberi hadiah, kata Bai Yin sambil tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa Dragon Floret ingin menggunakan Yangki sebagai ancaman terhadap Jadeval. Dragon Society Anda memiliki pengaruh dengan Istana Dewa Penegakan Hukum, jadi setiap murid yang dihukum karena kejahatan akan berada di bawah kendali Anda, kan setelah Yangki ditahan, Jadeval tidak akan bisa melakukan apapun untuk melawanmu, dan kamu akan mendapatkan hewan peliharaannya. Penatua dengan peringkat Dewa 6 mendengus dingin. Huff, sangat cerdas, nak. Ayo pergi, kata Hong Lai. Kami akan mengirimkan berita dalam 3 hari. Sementara itu, siapkan pil yang Anda berhutang kepada kami. Dengan itu, dia dan Bai Yin terbang. Sambil menggertakkan giginya, tetua itu berkata, kamu benar-benar menyerahkan pil itu, begitu saja itu semua adalah pelet langit berbintang Dewa Naga 29. Tenang, kata Mengguo. Bai Yin benar, selama kita menyelesaikan misi ini, kita akan dihargai dengan mahal. Dan jika pemimpin kita dapat menggunakan darah hewan peliharaan itu untuk mencapai tingkat konvergensi kehendak yang tidak terbatas, kita dapat sepenuhnya mengambil alih seluruh penahbisan House of God. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir akan mudah bagi mereka untuk menyimpan pil itu ketika saatnya tiba, kami akan memusnahkan mereka dan membawa mereka kembali. Siapapun yang memiliki keberanian untuk bercinta dengan Dragon Society layak untuk mati. Tapi dia dewa biasa, kita tidak bisa begitu saja membunuh orang seperti itu, bukan membunuh Bai Yin mungkin bukan masalah besar, tapi membunuh seorang kakek akan sangat sulit untuk ditutup-tutupi. Bahkan dewa besar yang menghalangi kita akan dibunuh. Percayalah, begitu pemimpin kita menerobos ke tingkat tanpa batas, sudah pasti dia akan menjadi tuan rumah dari penahbisan rumah maha dewa kita. Ketika dia memiliki kekuatan nyata, orang harus tunduk padanya dan makmur, atau menentangnya dan binasa. Dan Anda dan saya sama-sama bisa naik ke puncak bersamanya. Dia menjentikan lengan bajunya. Kamu diberhentikan. Mari kita lihat apa yang terjadi selama tiga hari ke depan. Sementara itu, Bai Yin dan Hong Lai telah tiba kembali di lantai dua pavilion kitab suci. Begitu masuk, penampilan Hong Lai tiba-tiba berubah, dan dalam sekejap mata, dia adalah orang lain. Yang Ki, saudara Yang Ki, kamu luar biasa, kata Bai Yin, mendecahkan lidahnya dengan takjub. Aku tidak percaya kamu membodohi dewa biasa. Benar-benar luar biasa. Kau pasti jauh lebih kuat dariku. Dari mana Anda mendapatkan aura dewa biasa? Kamu merayuku. Saya kebetulan memiliki teman dewa biasa yang memberi saya aura kemahadewaan. Itulah yang membuat penyamaran itu sempurna. Yang benar adalah bahwa dia telah menggunakan Life Death Void Destruction God Lightning untuk menyamarkan dirinya. Dan mengingat dia memiliki konvergensi kehendak paramon, dia bisa menyamar sebagai dewa yang lebih besar jika dia mau, apalagi dewa biasa. Setelah mengetahui plotnya, dia merekrut Bai Yin untuk membantu dan mereka berdua berhasil menipu Dragon Society. Untung saja Mengguo tidak menyerang kita. Anda tidak akan bisa mempertahankan penyamaran itu. Dan meskipun kita lebih kuat dari dewa kecil rata-rata, kita akan berakhir mati jika kita melawan dewa biasa. Bai Yin masih menggigil ketakutan. Saya sangat terkesan dengan semangat kesetiaan dan pengorbanan Anda, Bai Yin, kata Yang Ki, matanya berkilauan. Kamu bahkan bersedia berdiri di sisiku dalam menentang Dragon Society. Apakah Anda tidak khawatir tentang konsekuensinya dalam tiga hari? Mereka akan menyadari bahwa mereka telah tertipu dan Anda akan berada dalam bahaya besar. Ah, apa yang harus ditakuti kami dibayar di bawah meja? Selain itu, saya tidak pernah merendahkan sepanjang hidup saya. Dia tertawa gelap. Mereka tidak bisa menuduh kita di depan umum, jadi mengapa kita tidak menipu mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan memberitahu semua orang bahwa mereka menyuap kami dengan pil obat untuk menjebak seseorang atas kejahatan? Jelas tidak, kata Yangki. Tapi mereka bisa mencoba beberapa trik licik. Dengar, kamu tidak takut dengan Dragon Society, jadi kenapa aku harus takut Bayin mengangkat bahunya dengan santai? Saya seorang pria yang ingin membentuk kemahadewaan raja. Jika saya seorang pengecut, bagaimana saya bisa berhasil dengan itu? Baik, Yangki berkata, menggenggam bahunya. Faktanya, Bayin, kamu membuat keputusan yang sangat bagus di sini. Suatu hari nanti, saya akan memastikan Anda mengerti alasannya. Anda benar-benar akan mendapat manfaat dari ini. Saya jamin bahwa nasib Anda akan berubah secara signifikan. Hembayin memandang Yangki seolah-olah dia tidak mengenalnya. Kenapa kamu tiba-tiba terdengar seperti orang penting Hai, lagian kamu dari mana? Aku akan menjelaskan semuanya nanti, kata Yangki, melambaikan tangannya dengan acuh. Sekarang, mari kita pisahkan pil obat ini. Bagaimana dengan 50-50? Itu bekerja untuk saya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu rencanakan dengan begitu banyak pil obat yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dewa untuk membentuk kemahadewaan raja? Kita perlu meningkatkan tubuh kedagingan dan kekuatan batin kita. God Power tidak akan benar-benar membantu. Maksudku, keilahian virtualku sudah benar-benar penuh. Kalau begitu, berikan pil itu padaku, kata Yangki. Saya butuh sebanyak yang saya bisa. Dan saya akan menebusnya dengan memurnikan Anda dalam tubuh dan jiwa. Retakan, sebelum Bayin bisa melakukan apapun, tangan Yangki telah menempel di kepalanya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian, dia merasakan kekuatan dewa yang sangat besar mengalir melaluinya saat suara retakan terdengar, membuatnya merasa seperti sedang runtuh saat cairan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pori-porinya. kemudian api yang membara mengamuk melaluinya, mengkristalkan kekuatan dewanya dan mendorong skalap sikisnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Kotoran dibakar dan, pada akhirnya, Bayin dikelilingi oleh cahaya kemasan, termasuk lingkaran cahaya yang mengambang di belakang kepalanya. Dan dia berdenyut dengan aura yang luar biasa. Yangki menarik kembali seni energinya, dan tidak lama kemudian, Bayin membuka matanya. Tubuhku, itu telah dibangun kembali pada tingkat dasar. Saya bahkan tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Aku sangat kuat, melihat tangannya dengan heran, dia melanjutkan, dengan bentuk fisik seperti ini, saya memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mengembangkan konvergensi Paramonwil dan membentuk Kemahadewaan Raja. Saya rasa tidak, kata Yangki, Kemahadewaan Raja tidak sesederhana itu. Sejujurnya, Bayin, membentuk Dewa Raja terlalu sulit. Tapi jika itu pilihanmu, maka lakukan sesukamu. Bagaimanapun, setelah membentuk kembali tubuhmu sekarang, kamu memiliki kapasitas untuk lebih banyak kekuatan Dewa. Yang mengatakan, Anda masih beberapa tahun cahaya lagi untuk mencapai tingkat Paramon. Semakin jauh Anda mengikuti jalan ini, semakin Anda akan mengerti. Setelah Anda mencapai pencerahan tentang topik tersebut, Anda akan melihat betapa sulitnya Kemahadewaan Raja. 1.225 Terima kasih.